Lua Ping dan yang lainnya tidak menyangka metode Ken Wuming akan berhasil. Selama mereka melepaskan seluruh auranya, mereka benar-benar bisa memicu perubahan pada Batu Iblis Surgawi. Bahkan Ken Wuming sendiri terkejut dengan perubahan aneh pada Batu Iblis Surgawi. Dia hanya ingin mencobanya dan tidak menaruh harapan besar. Namun, saat Batu Iblis Surgawi bersinar terang, dia menjadi sangat bersemangat dan gugup. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun dia menantikannya, dia juga sedikit khawatir. Dia sangat khawatir cahaya Iblis Surgawi tidak akan berpengaruh apapun padanya. Saat dia gugup, Batu Iblis Surgawi akhirnya melepaskan lapisan cahaya merah berbentuk kipas yang menyelimuti tubuhnya. Diselubungi lampu merah, Ken Wuming tidak berani melakukan gerakan apapun. Dia membenamkan dirinya di lampu merah. Namun, meski lampu merah menyala beberapa saat, Ken Wuming tidak merasakan perubahan apapun pada tubuhnya. Lampu merah tidak masuk ke tubuhnya. Itu hanya bersinar di permukaan tubuhnya. Menghadapi situasi seperti itu, hati Ken Wuming mencelos. Sepertinya aku tidak akan mempunyai kesempatan seperti itu. Bisakah Wuming menghela nafas tanpa daya? Seolah ingin memverifikasi tebakannya, lampu merah di tubuhnya tiba-tiba mundur ke dalam Batu Iblis Surgawi. Batu Iblis Surgawi, yang bersinar terang, kembali ke keadaan semula, memancarkan cahaya yang kabur. Saat lampu merah menghilang, Ken Wuming menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia kemudian kembali ke Luoping dan yang lainnya. Pada saat ini, Luoping dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dan melihat ke arah Ken Wuming. Si kaleng tua, kamu menyelesaikannya begitu cepat. Sepertinya kamu kurang beruntung. Namun, kecerdasanmu masih ada. Kamu sebenarnya memikirkan cara untuk mengaktifkan Batu Iblis Surgawi. Sapi tua terkesan. Niu Zhuang menggoda Ken Wuming. Bisakah Wuming sangat marah sehingga dia hanya bisa mendengus dan mengabaikannya? Belum lagi mereka terjebak sekarang, meski mereka berada di luar, Ken Wuming tidak yakin bisa mengalahkan Niu Zhuang. Melihat Ken Wuming mengabaikannya, Niu Zhuang tidak punya pilihan selain berhenti berbicara. Sebaliknya, dia berjalan menuju dasar Batu Iblis Surgawi dan melepaskan seluruh auranya. Batu Iblis Surgawi diaktifkan sekali lagi. Segera, lampu merah berbentuk kipas menyelimuti Niu Zhuang. Kali ini, situasinya sama dengan situasi Ken Wuming. Setelah menunggu beberapa saat, Niu Zhuang tidak menunjukkan perubahan apapun, sehingga lampu merah otomatis padam. Mother of Asteriskar, Batu Iblis pemecah langit macam apa ini? Sebenarnya aku tidak mengizinkanku, sapi tua, untuk menggunakannya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Siapa lagi yang ingin mempermalukan diri mereka sendiri? Pegang erat-erat. Bahkan aku, Niu tua, tidak punya kesempatan, jadi menurutku kalian tidak bisa mengandalkannya. Niu Zhuang mengerutu ketika dia kembali ke Luoping dan yang lainnya, mendesak mereka untuk terus membodohi diri mereka sendiri. Menurutnya, jika dia tidak punya harapan, bagaimana orang lain bisa punya harapan? Dua rekan mereka di alam Dongsu belum bisa mendapatkan pemasukan cahaya iblis. Meskipun yang lain merasa agak berat di hati mereka, mereka tidak menyerah. Bagaimanapun, peluang keberuntungan tidak bergantung pada budidaya seseorang. Selanjutnya, dua ahli lainnya di ranah Dongsu juga mencoba satu demi satu. Keduanya gagal. Binatang iblis yang tersisa semuanya berada di tahap kehidupan surgawi. Mulai dari Xiaozi, mereka pun mencoba satu demi satu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semua binatang iblis yang mencoba gagal tanpa kecuali. Tak satupun dari mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemasukan cahaya iblis. Ketika binatang iblis terakhir kembali, semua binatang iblis menghela nafas secara diam-diam. Benar-benar tidak terduga. Kita banyak sekali, tapi tidak ada satupun dari kita yang punya kesempatan. Apa syarat untuk memasukkan cahaya iblis? Mungkinkah rumor itu benar? Hanya satu dari sejuta orang jenius yang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Seekor binatang iblis bertanya dengan bingung. Mereka tidak tahu kondisi seperti apa yang diperlukan untuk mendapatkan pemasukan cahaya iblis. Kalian berdua bocah nakal, pergilah dan cobalah. Kalian berdua adalah jenius yang sangat berbakat. Siapa tahu, kalian mungkin bisa mendapatkan pengakuan dari batu iblis surgawi. Karena Feng Yiming masih dalam masa pemulihan, Xiao Zi hanya mendesak Luo Ping dan Huo King untuk mencoba mengaktifkan batu iblis surgawi. Xiao Zi dan yang lainnya mengenali bakat kultifasi Luo Ping dan Huo King. Mungkin, hanya orang jenius seperti itu yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemasukan cahaya iblis. Mendengar perkataan Xiao Zi, Luo Ping dan Huo King saling berpandangan dan tersenyum. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tentu saja, mereka tidak akan ragu. Saudara Huo, kejar kamu. Luo Ping berkata pada Huo King yang ada di sampingnya. Terima kasih, saudara Tan. Kalau begitu, saya tidak akan menghadiri upacara. Huo King sama sekali tidak punya niat untuk menolak. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuju bagian bawah batu iblis surgawi. Melihat ini, Luo Ping tersenyum dan berpikir, Huff, gadis kecil ini memiliki karakter yang cukup baik. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kesempatan. Luo Ping menatap sosok Huo King dan mulai menantikannya. Dalam hal bakat kultivasi, dia tidak bisa dibandingkan dengan Huo King. Yang dia andalkan adalah dia memiliki lebih banyak peluang. Huo King adalah orang yang benar-benar mengandalkan bakatnya untuk berkultivasi hingga ke levelnya saat ini. Huo King berdiri di bawah batu iblis surgawi. Dia melirik batu iblis surgawi di atasnya. Kemudian, dia tiba-tiba melepaskan seluruh auranya, menyebabkan gelombang udara naik di sekelilingnya. Meskipun aura Huo King tidak sekuat Ken Wu Ming dan tiga ahli tahap Dongsu lainnya, dibandingkan dengan Xiao Zi dan yang lainnya, perbedaannya tidak terlalu besar. Bocah ini benar-benar berbakat. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi penguasa sekte iblis. Musuh dengan potensi besar harus dibunuh secepatnya. Tapi sekarang, mari kita tunggu dan lihat. Bisakah niat membunuh Huo Ming meningkat? Bagaimanapun, Huo King berasal dari sekte iblis. Dengan potensi sebesar itu, dia mungkin akan menjadi musuh tangguh klan binatang iblis di masa depan. Semua Demon Beast memiliki tanggung jawab untuk melenyapkan musuh yang dapat mengancam kelangsungan hidup klan Demon Beast. Sebagai pemimpin klan binatang iblis, Ken Wu Ming secara alami terikat tugas. Namun, mereka sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerang Huo King. Selain itu, Luo Ping memiliki identitas khusus. Ken Wu Ming tidak ingin menyinggung perasaan Luo Ping untuk saat ini, jadi dia hanya bisa menunggu. Demon Beast lainnya seperti Ken Wu Ming. Mereka semua ingin membunuh Huo King, tetapi karena Luo Ping, mereka tidak segera menyerang. Namun, mereka masih relatif dekat dengan Luo Ping. Luo Ping menangkap niat membunuh yang mereka keluarkan. Luo Ping melihat sosok Huo King dan segera memahami pikiran para binatang iblis ini. Tampaknya binatang iblis ini telah merasakan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh Huo King kepada mereka di masa depan. Itu tidak mengherankan. Dengan bakat Huo King dan putri dari Master Sekte dari Istana Pembantaian Sein, dia pasti akan menjadi tuan. Di masa depan, Huo King dan binatang iblis ini pasti akan bentrok. Demi keselamatan klan binatang iblis, Ken Wu Ming dan yang lainnya pasti akan melenyapkan Huo King terlebih dahulu. Ini akan merepotkan. Luo Ping merenung dalam hatinya. Dia masih tidak ingin Huo King disakiti oleh binatang iblis. Lagi pula, dari interaksi mereka sebelumnya, dia menemukan bahwa Huo King bukanlah tipe orang yang akan membunuh siapapun. Dia sangat berbeda dari mayoritas sekte iblis. Terlebih lagi, Huo King jatuh ke tempat ini hanya karena dia diam-diam membantunya. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, dia akan merasa sangat bersalah. Saat Luo Ping sedang berpikir, batu iblis surgawi melepaskan cahaya merah berbentuk kipas sekali lagi, menyelimuti Huo King. Namun, situasinya kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Lampu merah yang menyinari tubuh Huo King mendidih secara tidak normal saat ini. Ia terus-menerus menari di sekitar tubuh Huo King, seolah-olah sangat aktif dan intim. Selama proses ini, lampu merah juga secara bertahap meresap ke dalam kulit Huo King. Wajah, leher, dan kulit Huo King lainnya yang terbuka telah berubah menjadi merah seluruhnya, seolah-olah terbakar. Faktanya, apa yang dirasakan Huo King memang seperti terbakar. Ketika lampu merah merembes ke dalam tubuhnya, rasanya seperti bola api tiba-tiba menyerbu masuk, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa sangat panas. Rasa sakit yang membakar tidak hanya terjadi di tubuhnya. Bahkan jiwanya menderita siksaan yang tak terbayangkan. Sekalipun kemauannya luar biasa, perlahan-lahan menjadi sulit baginya untuk bertahan. Butir-butir keringat membasahi seluruh wajah Huo King. Rasa sakit yang hebat menyebabkan wajahnya berubah secara tidak normal. Lampu merah sepertinya tidak ada niat untuk berhenti. Sebaliknya, kecepatan penetrasinya tampak meningkat. Lampu merah yang muncul dari batu iblis menjadi semakin intens. Itu terus jatuh di area berbentuk kipas, dan kemudian meresap ke dalam tubuh Huo King. Dalam waktu singkat, Huo King telah menyerap sejumlah besar lampu merah. Saat sejumlah besar lampu merah memasuki tubuhnya, tubuh Huo King benar-benar tersulut oleh api. Api melonjak ke seluruh tubuhnya. Dilihat dari kejauhan, dia telah benar-benar menjadi manusia yang hidup. Inilah ritme pembakaran hidup-hidup. Seekor binatang ajaib tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Yang lainnya, termasuk Luo Ping, juga memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Karena dari aura lampu merahnya mereka sudah merasakan ancaman yang besar. Pada saat ini, api di tubuh Huo King memancarkan kekuatan penghancur yang sangat kuat yang membuat hati orang berdebar-debar. Jika mereka tidak bisa menahannya, kemungkinan besar mereka akan terbakar menjadi abu oleh api tersebut. Tidak hanya Luo Ping dan yang lainnya, Huo King sendiri juga menyadari situasi ini. Meskipun dia sangat kesakitan saat ini, dia tidak kehilangan akal sehatnya karenanya. Menghadapi kemunculan api yang tiba-tiba, dia segera melakukan pertahanan. Lapisan tebal aura pembunuh muncul di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, itu melindungi tubuhnya. Namun, itu hanya pertahanan sederhana, dan tidak menyerang. Meskipun dia belum melihat infus cahaya iblis, Huo King tahu bahwa proses ini sebenarnya adalah mengubah tubuh seseorang menjadi tubuh iblis. Jika dia melancarkan serangan balik, kemungkinan besar hal itu akan mempengaruhi proses transformasi tubuhnya. Oleh karena itu, dia hanya perlu melakukan pertahanan agar dirinya tidak terluka parah. Munculnya aura pembunuh untuk sementara meringankan krisis Huo King. Hal ini membuat Ken Wuming dan yang lainnya sedikit kecewa. Ketika mereka melihat bahwa Huo King benar-benar bisa mendapatkan infus cahaya iblis, mereka semua berharap Huo King tidak akan mampu menolak proses tersebut dan mati. Emosi Luoping dan Ken Wuming justru bertolak belakang. Ketika dia melihat Huo King telah menahan kekuatan api, dia sedikit lega. Namun, dalam waktu singkat, tubuh Huo King mengalami perubahan lagi, menyebabkan ekspresinya menjadi serius kembali. Api yang awalnya kecil di tubuh Huo King tiba-tiba naik dan menjadi nyala api yang kuat, menyelimuti sosok Huo King sepenuhnya. Di saat yang sama, batu iblis itu seperti hujan lebat. Lampu merah telah menjadi sangat pekat dan berubah menjadi aliran hujan yang mengalir ke tubuh Huo King. Di bawah derasnya hujan merah, tubuh Huo King seperti menambahkan minyak ke dalam api. Nyala api yang awalnya kuat menari-nari dengan suara mendesis, membentuk lautan api yang sangat besar. Di lautan api, sosok Huo King tidak lagi terlihat jelas. Luoping dan yang lainnya hanya bisa melihat hujan merah yang terus mengalir. Jika bukan karena mereka masih bisa merasakan aura Huo King, mereka mungkin mengira Huo King telah binasa di lautan api. Di lautan api, kondisi Huo King sangat buruk. Seluruh tubuhnya menjadi sangat hitam. Meski tidak sampai terbakar, begitu dia tidak bisa menahan serangan api yang terus-menerus, hanya masalah waktu sebelum tubuhnya hancur total. Terlebih lagi, bahkan bayi iblisnya tidak akan bisa melarikan diri. Pada akhirnya hanya akan menjadi abu. Pada saat ini, ruang di sekitarnya telah sepenuhnya tertutup oleh kekuatan yang dilepaskan oleh batu iblis. Bahkan jika dia ingin menyerah pada proses infus cahaya iblis, akan sangat sulit baginya untuk pergi. Faktanya, bahkan jika ruangan itu tidak disegel, Huo King tidak akan menyerah pada infus cahaya iblis. Bagaimanapun, ini adalah impian semua anggota sekte iblis. Sejak dia mendapatkannya, dia harus bertahan. Sambil berpikir, tubuh Huo King melepaskan gelombang kekuatan keinginan pedang. Maksud pedang ini berubah menjadi batas pertahanan, menggantikan lapisan aura pembunuh sebelumnya dan dengan kuat melindungi tubuhnya. Di bawah perlindungan batas pertahanan SWOT Inten, meskipun tidak dapat sepenuhnya menahan invasi lautan api, itu sangat mengurangi kerusakan api pada tubuhnya. Pada saat yang sama, Huo King mengaktifkan 10.000 helai es hantu yang telah dimurnikan seluruhnya di tubuhnya. Dalam sekejap, mereka bergabung ke dalam meridiannya. Mengandalkan kegigihan tendonnya, mereka mendukung operasi normal meridiannya, mencegahnya terbakar seluruhnya oleh api. Selain itu, Ki yang sangat dingin dari tubuh es hantu mengalir ke seluruh tubuhnya, menahan tubuh maksud pedang api, dari dalam tubuhnya keluar untuk infus pedang cahaya iblis, membentuk dua penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Di bawah pembelaan seperti itu, Huo King merasakan rasa sakit yang harus dia tanggung sedikit berkurang. Meski mencegah tubuhnya roboh dan mencegahnya terbakar api, dia tetap harus menahan cahaya merah yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Sebelumnya, saat lampu merah perlahan meresap ke dalam tubuhnya, tidak berdampak banyak. Tapi sekarang, lampu merah masuk seperti badai. Itu adalah ujian serius bagi meridiannya. Saat sejumlah besar lampu merah menerobos meridian dan titik akupuntur Huo King, itu seperti seekor tikus yang secara paksa menggali lubang. Tidak hanya meridian dan titik akupunturnya yang akan meledak, tetapi hal itu juga membuatnya sangat kesakitan. Rasa sakitnya tidak kalah dengan rasa sakit karena terbakar. Dalam keadaan seperti itu, Huo King hanya bisa menanggungnya secara diam-diam. Bagaimanapun, ini adalah ujian bagi tubuhnya. Dia bisa bertahan melawan api, tapi dia tidak bisa terus bertahan melawan dampak lampu merah. Hanya melalui transformasi lampu merah tubuhnya bisa menjadi lebih kuat. Di bawah upaya keras Huo King, meridian dan titik akupunturnya bertahan lama sebelum akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan meledak satu demi satu. Untungnya, dengan bantuan Ghost Eyes, meridiannya tidak pecah hingga lepas kendali. Pada saat yang sama ketika meridian dan titik akupunturnya terbuka, Huo King segera menggunakan tendon di es hantu untuk menghubungkan meridian yang rusak dan memperbaiki titik akupuntur yang meledak. Di bawah ledakan dan perbaikan yang terus-menerus, meridian dan titik akupuntur Huo King secara bertahap menjadi lebih kuat. Ditambah dengan kebutuhan untuk menahan kekuatan api yang membara, ketangguhan meridian dan titik akupunturnya telah meningkat hampir 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Meskipun Huo King secara pribadi telah mengalami tingkat peningkatan yang mengerikan, dia masih merasa sulit mempercayainya. Namun, ketika dia merasakan bahwa tubuhnya tidak lagi merasakan sakit akibat lautan api seperti sebelumnya, dia sepenuhnya menerima kebenaran. 15 menit kemudian, Huo King berhasil menangkis ancaman lautan api dengan bantuan Dissimation Sword Intent yang kuat yang telah dia sempurnakan di gua pembantaian dan untayan es hantu. Dia tidak lagi merasakan kekuatan api sama sekali. Meridian dan titik akupuntur Huo King tidak lagi terbuka. Sebaliknya, mereka menjadi sangat kuat dan lebar. Bahkan tanpa perlindungan dari Ghost Eyes, dia masih bisa menahan pembakaran api. Pada saat ini, semua api di sekitar Huo King segera berhenti melompat dan menari. Mereka menjadi sangat patuh dan benar-benar mundur dari Huo King, membentuk penghalang api melingkar di sekelilingnya. Adapun hujan lampu merah dari Empyrean Demonic Stone, terus berlanjut. Namun, hujan cahaya merah mendarat di penghalang api, secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Huo King agak bingung dengan hal ini. Dia awalnya berpikir bahwa pemasukan cahaya iblis telah berakhir, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan terus berlanjut. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi dia menjadi semakin gelisah dan khawatir. Proses sebelumnya sudah sangat menyakitkan. Mungkin hal ini akan menjadi lebih tak tertahankan lagi di masa depan. Huo King hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan menyemangati dirinya sendiri. Di kejauhan, Huo King dan yang lainnya menyaksikan tanpa berkedip. Pada saat ini, bahkan Feng Yiming telah selesai menyembuhkan dan bergabung dengan kelompok penonton. Namun, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi karena setelah dia selesai menyembuhkan, dia melihat Huo King dan yang lainnya semuanya dalam kondisi konsentrasi. Dia bertanya beberapa kali, tapi dia tidak mendapat jawaban. Karena dia menghalangi pandangan beberapa binatang ajaib, dia tanpa ampun didorong oleh mereka. Feng Yiming, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya bisa bergabung dengan kelompok penonton. Meski dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, pemandangan di kejauhan masih mengejutkannya. Ketika api di sekitar tubuh Huo King surut, semua orang seperti Huo King. Mereka mengira pemasukan cahaya iblis akan segera berakhir. Namun, ketika mereka melihat batu iblis Empyrean masih menghujani lampu merah, semangat semua orang kembali terangkat. Saat hujan lampu merah turun, kekuatan penghalang api di bawah telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan Ken Wuming dan yang lainnya, yang berada jauh, bisa merasakan jantung berdebar yang disebabkan oleh kekuatan ini. Dilihat dari luar, penghalang api tampak seperti bola bundar, dan Huo King berdiri di tengah-tengah bola tersebut. Yang aneh adalah ekspresi Huo King seperti biasa. Dia sama sekali tidak tertekan oleh kekuatan penghalang api. Aneh, mengapa apinya benar-benar kehilangan kekuatannya? Huo King bingung. Dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun dari dalam penghalang api. Jika bukan karena dia dapat melihat bahwa penghalang api berada tepat di sampingnya, dia akan berpikir bahwa penghalang api telah menghilang. Saat dia bingung, perubahan lain terjadi. Pilar cahaya merah tebal turun dari batu iblis Empyrean. Itu terhubung dengan penghalang api di bawah, dan keduanya membentuk satu kesatuan yang sempurna. Di saat yang sama, kekuatan penghalang api dilepaskan sekaligus. Ia bergegas menuju tubuh Huo King. Merasakan perubahan ini, wajah Huo King tiba-tiba menjadi pucat. Begitu kekuatan mengerikan ini memasuki tubuhnya, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika tubuhnya telah diperkuat sebelumnya, itu tidak akan cukup untuk menahan invasi kekuatan ini. Huo King segera mengambil keputusan. Sambil berpikir, dia sekali lagi mencoba melepaskan maksud pedang pembantaian yang kuat. Namun, dia tidak berhasil kali ini. Saat kekuatan penghalang api dilepaskan, itu menyegel seluruh kekuatan Huo King. Huo King masih selangkah terlalu lambat. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghentikan invasi kekuasaan. Dia hanya bisa menyaksikan kekuatan menelannya. Di luar penghalang api, Huo King dan yang lainnya dapat merasakan kehadiran yang sangat kuat dilepaskan dari penghalang, tetapi mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Ini karena saat pilar cahaya merah dari batu iblis Empyrean bersentuhan dengan penghalang api, seluruh penghalang api menjadi merah seluruhnya. Itu benar-benar menghalangi pandangan semua orang. Huo King mempunyai firasat buruk ketika dia merasakan betapa kuatnya kekuatan di dalam penghalang api. Namun, dia tidak bisa ikut campur dengan mudah. Jika dia melakukannya, dia mungkin merusak proses Huo King dalam menempa badan iblis Empyrean. Bisa atau tidaknya kamu bertahan sampai akhir akan bergantung pada keberuntunganmu, pikir Jian Chen. Saat ini, Huo King hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan dari krisis ini dan bertahan hingga akhir. Bisakah Huo Ming dan yang lainnya tersenyum lagi? Bagaimanapun juga, kekuatan dalam penghalang api kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menurut mereka, Huo King tidak akan mampu menahannya. Pada saat ini, melihat sikap semua orang telah berubah, Feng Yiming mulai bertanya apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Luoping memberitahu Feng Yiming tentang situasi di sini. Ketika dia mendengar ini, dia sangat terkejut. Jadi, aku juga punya kesempatan untuk mencobanya. Feng Yiming bertanya dengan penuh semangat. Kamu tidak bisa melakukannya karena kamu tidak memiliki tubuh sekte iblis. Kamu tidak memiliki jejak Yuan iblis di tubuhmu. Tidak mungkin bagimu untuk mengaktifkan batu iblis Empyrean. Tanpa menunggu Luoping berbicara, Xiao Xi menyelah. Meskipun dia adalah binatang iblis, dia sangat jelas tentang hal ini. Feng Yiming memandang Luoping dengan tidak percaya setelah mendengar ini. Luoping menganggup dan setuju dengan Xiao Xi. Pada saat ini, Feng Yiming benar-benar menyerah pada gagasan itu. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Selama saudara Luoping bisa menerima cahaya iblis dan membentuk tubuh iblis Empyrean, aku akan sangat bahagia. Feng Yiming berkata dari lubuk hatinya. Meskipun ia tidak memiliki kesempatan, ia tetap berharap Luoping berhasil membentuk badan iblis Empyrean. Hal semacam ini tidak bisa dilakukan hanya karena saya ingin. Saya hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. 583 Di dalam cincin api, tubuh Luoping terbungkus dalam kekuatan yang dahsyat. Saat ini, tubuhnya sudah tidak utuh lagi dan telah terbagi menjadi enam bagian. Anggota badan, kepala, dan badannya dipisahkan pada jarak tertentu. Seolah-olah dia telah dipotong-potong oleh lima ekor kuda. Namun, meski tubuhnya telah terbelah, ada kekuatan yang memandu pemisahan tersebut. Seni Penempaan Tubuh Iblis Surgawi Luoping membisikkan nama teknik budidaya. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan kondisi tubuhnya. Sebaliknya, matanya terus-menerus mengamati enam bagian tubuhnya. Bentuk tubuh iblis tertinggi, keluarkan tubuh iblis surgawi. Hancurkan tubuh dan sempurnakan tulangnya ribuan kali, abadi dan tidak bisa dihancurkan, mengguncang alam semesta. Hati Huoqing dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Dia mengingat seni Penempaan Tubuh Iblis Surgawi yang baru saja memasuki pikirannya. Kali ini, dia memahami arti sebenarnya dari infus cahaya iblis. Meskipun proses sebelumnya sangat berbahaya, namun itu untuk meredam dan meningkatkan kekuatan tubuhnya. Hanya jika dia berhasil bertahan, dia dapat meningkatkan kekuatan tubuhnya ke standar tertentu. Itu untuk memenuhi standar budidaya seni Penempaan Tubuh Iblis Surgawi. Ini adalah kunci untuk membantunya membentuk Tubuh Iblis Surgawi. Ketika cincin api melepaskan kekuatannya yang menakutkan, sebuah pesan juga mengalir ke dalam pikirannya. Kekuatan mengerikan itu secara langsung membagi tubuhnya menjadi enam bagian. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia langsung jatuh pingsan, namun pesan itu membangunkannya. Pada saat ini, Huo King melihat enam bagian tubuhnya yang terbagi, semuanya terbungkus dalam kekuatan yang menakutkan itu. Dengan tatapan tegas, dia mulai berkultivasi sesuai dengan metode budidaya seni Penempaan Tubuh Iblis Surgawi. Saat Huo King berkultivasi, enam bagian tubuhnya yang terbagi mulai menyerap kekuatan mengerikan di sekitarnya. Semua kekuatan ini mengalir ke tubuhnya melalui sayatan. Setelah menyerap dalam waktu yang sangat lama, Huo King akhirnya berhenti ketika dia merasa enam bagian tubuhnya tidak dapat lagi menyerap. Kemudian, dengan sebuah pikiran, enam bagian tubuhnya yang telah terbelah kembali terbelah. Keempat anggota badan dan kepalanya terbelah menjadi dua, sedangkan badannya terbelah menjadi empat. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi empat belas bagian. Meski tubuhnya semakin terbelah, organ dalam dan pikirannya tidak terpengaruh sama sekali. Ah! Huo King menjerit kesakitan yang tak tertahankan. Kali ini, karena dia telah mengambil inisiatif untuk mengontrol pemisahan tubuhnya, dia sudah siap mental, sehingga dia tidak pingsan. Namun, rasa sakit yang luar biasa akibat terbelahnya tubuhnya masih tak tertahankan baginya. Kedua wajah yang telah terbelah menjadi dua mengungkapkan ekspresi yang sangat menyimpang. Setelah rasa sakitnya berangsur-angsur meredah, Huo King terus berlatih seni penempaan tubuh iblis surgawi. Dia mengendalikan setiap bagian tubuhnya untuk menyerap kekuatan mengerikan di sekitarnya. Ketika setiap bagian tubuhnya sudah cukup terserap, dia akan terus membelah tubuhnya. Setiap saat, hal itu akan membuatnya sangat kesakitan, tapi dia akan mengertakkan gigi dan bertahan. Setelah dia selesai menyerap kekuatan mengerikan di sekitarnya, flame barier akan melepaskannya lagi. Oleh karena itu, selama Huo King tidak berhenti berkultivasi, dia dapat terus berkultivasi. Inti dari seni tempering tubuh iblis surgawi adalah seseorang harus menanggung ribuan kali pemisahan tubuh. Hanya ketika tubuh seseorang dipisahkan hingga tidak dapat dipisahkan lagi, seperti halnya gas, barulah seseorang dapat dianggap benar-benar mencapai kesuksesan. Namun, semakin banyak tubuhnya terbelah, semakin besar rasa sakit yang harus ia tanggung. Beberapa sekte iblis tidak dapat menahan rasa sakit yang ditimbulkan oleh kultivasi semacam ini. Kebanyakan dari mereka akan menyerah di tengah jalan, dan akan sulit bagi mereka untuk berkultivasi hingga tahap akhir. Meski begitu, selama sekte iblis menerima infus cahaya iblis dan bertahan sampai akhir, mereka pada dasarnya bisa mengembangkan seni penempaan tubuh iblis surgawi ke tingkat yang berbeda-beda dan membentuk tubuh iblis surgawi. Selama proses ini, karena setiap sekte iblis harus membagi tubuh mereka beberapa kali berbeda, tubuh iblis surgawi yang ditempa pada akhirnya akan sangat berbeda. Meskipun Huo King tidak mengetahui hal ini, dia memahami bahwa ini adalah lingkungan kultivasi yang langka. Dia harus mengembangkan teknik penempaan tubuh iblis surgawi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya selama periode waktu ini. Oleh karena itu, meskipun semakin dia membelah tubuhnya, semakin menyakitkan rasanya, Huo King tetap bertahan dengan getir. Pada saat ini, Huo King harus menanggung lebih dari 100 pembelahan tubuh. Meskipun kekuatan mengerikan itu dapat meringankan sebagian rasa sakitnya, hal itu dapat diabaikan. Jika Huo King tidak melepaskan niat pedang pembantaian yang kuat dan 10.000 helai es hantu ke setiap tubuh yang terbagi, dia mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang. Saat ini, Huo King telah membelah tubuhnya untuk ke-6 kalinya. Di dalam Flame Barrier, ada lebih dari 200 bagian tubuh yang mengambang di bawah kekuatan yang menakutkan. Kelihatannya sangat aneh. Ini baru yang ke-6 kalinya dan ini sudah sangat menyakitkan. Tidak akan mudah untuk menahannya ribuan kali. Aku penasaran berapa banyak divisi yang diselesaikan para iblis besar saat itu. Saya khawatir mereka pasti telah melakukannya setidaknya 10 kali. Bagaimanapun, mereka semua menerima infus cahaya iblis ketika mereka berada di akhir alam Dongsu. Rasa sakit yang dapat mereka tanggung jauh lebih kuat daripada rasa sakit saya. Mungkin tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melakukannya 20 kali. Pantas saja para iblis yang berhasil menerima infus cahaya iblis bisa menekan iblis lain dari segi kekuatan dan menjadi iblis besar. Hanya seni penempaan tubuh iblis surgawi saja yang bisa tingkatkan kekuatan mereka beberapa level. Selain itu, mereka bisa mengembangkan teknik budidaya yang kuat dari kanon dewa iblis surgawi di kemudian hari. Sulit bagi iblis besar ini untuk tidak menjadi kuat. Oh benar, sejak aku menerima infus cahaya iblis, apakah itu berarti aku memiliki kesempatan untuk melakukannya? Mengembangkan teknik budidaya kanon dewa iblis surgawi. Huoqing memikirkan tentang iblis besar yang memasuki tempat ini dan menerima infus cahaya iblis. Dia menebak berapa kali iblis besar itu bisa membelah tubuh mereka. Pada akhirnya, dia merasa mereka bisa membagi tubuh mereka 20 kali. Memikirkan tentang iblis besar, Huoqing memikirkan tentang kanon dewa iblis surgawi. Lagi pula, selama dia menyelesaikan infus cahaya iblis, dia dapat memilih tiga teknik budidaya atau keterampilan bela diri yang kuat dari kanon dewa iblis surgawi untuk dikembangkan. Dan sekarang, dia pada dasarnya telah menyelesaikan demon light infusion. Bahkan jika dia mengakhiri seni penempaan tubuh iblis surgawi sekarang, dia sudah berhasil mengeluarkan tubuh iblis surgawi. Berpikir untuk dapat memilih teknik budidaya dan keterampilan bela diri dari kanon dewa iblis surgawi, Huoqing sangat senang. Bagaimanapun, kanon dewa iblis surgawi adalah buku kuno tertinggi yang telah diwariskan di sekte iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Isinya teknik budidaya dan keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi memilih tiga teknik budidaya atau keterampilan bela diri yang kuat, bahkan satu saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dia sangat bersemangat sekarang. Mengapa saya merasa setelah bertemu saudara Tan, keberuntungan saya menjadi begitu baik? Pertama, saya berhasil memperoleh kualifikasi untuk memasuki tanah suci dan memperoleh tiga maksud pedang yang ditinggalkan oleh pendiri sekte tersebut. Kemudian, ketika saya mengaktifkan jantung pembantaian, saya entah bagaimana berhasil pada saat kritis hidup dan mati. Kali ini, secara kebetulan, saya memperoleh kesempatan untuk dipenuhi dengan cahaya iblis. Saya mengembangkan seni penempaan tubuh iblis surgawi dan menempat tubuh iblis surgawi. Saya bahkan dapat memilih metode kultivasi dari kanon dewa iblis surgawi. Fiu, mungkinkah dia adalah dewa keberuntunganku? Kekeke, saya seorang kultivator, bagaimana saya bisa percaya akan hal ini? Namun, sejak dia muncul, keberuntunganku tak terbendung. Huo King tiba-tiba teringat pada Luo Ping. Karena dalam waktu singkat ini, dia telah memperoleh satu demi satu kesempatan setelah bertemu Luo Ping. Tampaknya kemunculan Luo Ping memberinya keberuntungan besar. Ketika dia memikirkan bagaimana Luo Ping adalah orang luar pertama yang melihat tubuh wanitanya, hatinya melonjak dengan rasa manis yang kental. Jika kepalanya tidak terbagi menjadi beberapa bagian, mungkin wajahnya akan merah padam saat ini. Pada saat ini, seluruh bagian tubuhnya sekali lagi menyerap kekuatan mengerikan itu. Setelah divisi terakhir, saya akan mengakhiri kultivasi saya. Dengan kultivasi dan kekuatan fisik saya saat ini, ini sudah menjadi batasnya. Setelah Luo Ping membuat keputusan, dia memulai divisi ke-7. Kali ini, dia harus menahan lebih dari 200 kali rasa sakit. Setelah pembagian selesai, tubuhnya akan dibagi menjadi lebih dari 400 bagian. Dengan pemikiran, lebih dari 200 bagian tubuh langsung terbagi, dan jumlahnya tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Lebih dari 200 kali rasa sakit yang hebat ditransmisikan kepikiran Luo Ping pada saat yang bersamaan. Kesadarannya masih utuh, dan belum mencapai titik di mana dia bisa membelah bagian tubuhnya. Ketika dia menerima rasa sakit itu, kesadaran Luo Ping segera bergetar, dan dia hampir terguncang oleh rasa sakit itu. Untungnya, dia sudah siap. Dia telah memusatkan niat pedang pembantaian dan es hantu yang kuat di sekitar kesadarannya, melindunginya dengan seluruh kekuatannya. Itu sebabnya tidak ada konsekuensi yang tidak dapat diubah. Divisi terakhir Luo Ping bisa dianggap sukses. Pada saat ini, dia memutuskan untuk mengakhiri budidaya seni penempaan tubuh Iblis Surgawi. Menurut metode budidaya seni penempaan tubuh Iblis Surgawi, Luo Ping mengendalikan lebih dari 400 bagian tubuh. Dengan dukungan kekuatan mengerikan di sekitarnya, dia secara bertahap mulai menggabungkan mereka. Kekuatan mengerikan terus-menerus mengalir di sekitar tempat-tempat di mana bagian-bagian tubuh terhubung. Itu seperti sekering, yang menghubungkan seluruh bagian tubuh dengan erat. Proses penggabungan tubuhnya sangat lancar. Segera, Luo Ping memiliki tubuh yang utuh kembali. Sebelum dia sempat merasakan keadaan tubuhnya saat ini, penghalang api di luar langsung berkumpul dan mengalir ke tubuhnya secara tiba-tiba. Bangsal api yang berkumpul itu seperti lapisan sutra setipis sayap jangkrik. Itu menghilang ke dalam tubuh Luo Ping tanpa halangan apapun, menghilang dalam sekejap mata. Pada saat ini, cahaya batu iblis surgawi juga berhenti memancar dan kembali ke keadaan kabur. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dalam kehampaan, Luo Ping berdiri tinggi di udara, dengan hati-hati merasakan keadaan tubuh fananya. Dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat. Dibandingkan sebelum cahaya iblis mengalir ke dalam tubuhnya, kekuatan dan kekuatan tubuh fananya telah meningkat setidaknya puluhan kali lipat. Kekuatan tempurku telah meningkat setidaknya 20 hingga 30 persen. Selama aku terus mengembangkan metode kultivasi dan keterampilan bela diri di kanon dewa iblis surgawi, tidak akan menjadi masalah untuk meningkatkan kekuatan tempurku hingga 50 persen. Kali ini, setelah kembali ke sekte, saya akan berkultivasi dalam pengasingan dan berusaha untuk berkultivasi sampai akhir hidup saya dalam sekali jalan. Saya akan menguasai semua metode kultivasi dan menggunakannya dengan bebas. Luo Ping memperkirakan secara kasar kekuatannya. Dia berencana untuk berkultivasi dalam pengasingan segera setelah kembali. Namun, dia masih memikirkan tentang metode budidaya dan keterampilan bela diri di kanon dewa iblis surgawi. Di mana kanon dewa iblis surgawi? Mungkinkah itu di bawah pengawasan leluhur wugu? 584. Di kejauhan, ketika Luo Ping dan yang lainnya melihat Hua Qing telah menyelesaikan proses infus cahaya iblis, mereka bisa merasakan perubahan aura Hua Qing. Meskipun kekuatannya tidak meningkat, keseluruhan auranya telah meningkat pesat. Ken Wu Ming dan yang lainnya semuanya ahli dengan penglihatan luar biasa. Secara alami, mereka bisa melihat perubahan pada tubuh Hua Qing. Saat ini, tubuhnya sudah sebanding dengan Yuan Fei dan yang lainnya. Seberapa mengerikankah hal itu? Binatang iblis dilahirkan dengan tubuh yang kuat. Sekarang, budidaya Hua Qing hanya pada tahap transformasi iblis, tetapi dia telah mencapai tahap seperti itu. Begitu Hua Qing maju ke tahap Dong Su, atau bahkan tahap kenaikan besar, tubuhnya pasti akan lebih kuat dari binatang iblis pada tingkat yang sama. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh klan binatang iblis yang mampu mengalahkan Hua Qing. Pada saat ini, Ken Wu Ming dan yang lainnya lebih menghargai Hua Qing daripada 8 sekte setan besar dari setan. Bagaimanapun, 8 sekte setan besar dari setan hanya akan menerima infus cahaya iblis ketika budidaya mereka telah mencapai tahap Dong Su. Bahkan jika kekuatan fisik mereka meningkat pesat pada saat itu, ada batasan berapa lama itu bisa bertahan. Namun, Hua Qing berbeda. Dia saat ini berada di tahap transformasi iblis, dan masih banyak waktu untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Di masa depan, kekuatan tempurnya pasti akan melampaui 8 iblis besar. Sepanjang sejarah sekte iblis, jarang melihat orang seperti dia. Bisakah Wu Ming dan yang lainnya, yang sudah dipenuhi dengan niat membunuh, memutuskan untuk membunuh Hua Qing saat ini juga? Luoping awalnya melihat perubahan pada Hua Qing dan hampir merasa bahagia untuknya. Namun, ketika dia merasakan niat membunuh yang tersembunyi dari Ken Wu Ming dan yang lainnya, hatinya langsung menjadi lebih suram. Dia memahami bahwa semakin tinggi bakat dan potensi Hua Qing, semakin besar ancaman yang akan dia timbulkan terhadap klan binatang iblis. Bisakah Wu Ming dan yang lainnya harus melenyapkan Hua Qing? Saat Luoping hendak menghentikan Ken Wu Ming dan yang lainnya, sosok Hua Qing tiba-tiba menghilang. Ini mengejutkannya sekali lagi. Di saat yang sama, Ken Wu Ming dan yang lainnya juga sangat bingung. Mother Fasterisker, kenapa ini belum berakhir? Sekte iblis ini benar-benar membuang-buang waktu. Bahkan proses infus cahaya iblis memakan waktu lama. Niu Zhuang mengumpat dengan keras, mengungkapkan ketidakpuasannya yang kuat terhadap sekte iblis. Iblis lainnya tidak mengatakan apapun, tetapi mereka memiliki pemikiran yang sama. Melihat Hua Qing tersedot ke dalam batu iblis surgawi, semua orang menjadi bingung. Namun, mereka semua dengan sabar menunggu. Lagi pula, sebelum infus cahaya iblis Hua Qing berakhir, Luoping tidak akan bisa melanjutkan. Mereka semua harus mengandalkan kemampuan Luoping untuk meninggalkan tempat ini. Luoping tidak mencoba mengaktifkan batu iblis surgawi, jadi tidak ada gunanya bagi mereka untuk merasa cemas. Saudara Luo, menurut Anda di mana saluran transmisi ke domain budidaya? Karena kita di sini, setidaknya kita harus mencarinya, bukan? Feng Yiming bertanya kepada Luoping melalui transmisi suara, membahas masalah menemukan saluran transmisi. Meskipun mereka tahu bahwa saluran transmisi berada di gua iblis surgawi, mereka tidak mengetahui lokasi tepatnya. Terlebih lagi, gua iblis surgawi ditutupi oleh ilusi tingkat tinggi. Sekalipun mereka ingin menemukannya, itu akan sangat sulit. Namun, ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk kembali ke domain budidaya. Betapapun sulitnya, mereka harus menemukannya. Apakah kamu masih ingat apa yang Dhani katakan sebelumnya? Ketika dia memasuki gua iblis surgawi, saluran luar angkasa yang dibuka oleh tiga leluhur iblis menjadi sangat tidak stabil, menyebabkan ruang di dalam gua iblis surgawi menjadi sangat kacau. Justru karena ruangan menjadi kacau sehingga semua pemandangan di dalam gua iblis surgawi terekspos sepenuhnya. Begitulah cara Dhani bisa menemukan mata air ilahi iblis. Dengan kata lain, selama kekuatannya mencapai tingkat tertentu, ia masih dapat menghancurkan ilusi di dalam gua iblis surgawi. Oleh karena itu, jika kita ingin menemukan saluran transmisi, kita harus mematahkan ilusi tersebut terlebih dahulu. Luoping membalas Feng Yiming melalui transmisi suara, menceritakan pemikirannya kepada Feng Yiming. Mendengar ini, Feng Yiming menganggup menyadari. Namun, sesaat kemudian, dia mengerutkan kening lagi. Tapi, seberapa kuat serangan yang dibutuhkan untuk menghancurkan ilusi gua iblis surgawi? Saluran spasial yang dibuka oleh tiga leluhur iblis adalah kekuatan yang mengalir melalui dua dunia spasial. Bagaimana kita bisa mencapainya? Feng Yiming tidak bisa membayangkan betapa kuatnya serangan itu untuk mematahkan ilusi. Meskipun dia tahu Luoping punya banyak trik, dia masih agak khawatir. Ini, aku tidak terlalu percaya diri. Kita hanya bisa memujinya ketika saatnya tiba. Namun, prioritas kita sekarang adalah meninggalkan tempat ini. Jika aku tidak berjanji pada klan binatang ajaib untuk membantu mereka memurnikan ki iblis, saya akan mengujinya sekarang. Saya tidak ingin menjadi orang yang menarik kembali kata-katanya. Oleh karena itu, setelah membantu klan binatang ajaib untuk memurnikan semua ki iblis, kita akan memasuki gua setan surgawi. Pada saat itu, kita harus mematahkan ilusi itu, tidak. Peduli apa. Meskipun Luoping punya rencana di hatinya, dia tidak sepenuhnya percaya diri. Dia hanya akan tahu kapan waktunya tiba. Untuk saat ini, dia masih harus membantu klan binatang ajaib memurnikan di menki, jadi dia belum bisa pergi. Setelah mendengar kata-kata Luoping, Feng Yiming hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keduanya bertukar beberapa kata lagi, dan pada saat yang sama, melihat ke arah batu iblis surgawi. Bisakah Wu Ming dan yang lainnya secara alami melakukan hal yang sama? Pada saat ini, mereka semua melihat ke arah batu iblis surgawi, siap mengambil tindakan kapan saja. Batu iblis surgawi menyala, dan sosok Huo King terbang keluar darinya. Wajahnya dipenuhi senyum cerah, seolah dia sangat bahagia. Saat dia hendak terbang menuju Luoping, dia melihat beberapa sosok mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depannya. Ada total tiga angka. Selain Luoping, dua lainnya memancarkan niat membunuh yang kuat, yang membuat Huo King menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun keduanya berada di panggung Dongsu, Huo King tidak khawatir sama sekali. Ini karena sosok Luoping menghalangi di depannya. Melihat punggung Luoping, Huo King merasakan rasa aman. Seolah-olah dia tidak akan dirugikan oleh sosok ini. Perasaan ini, sejak pertama kali ia rasakan di diagram hutan bambu, bertahan hingga sekarang. Seolah-olah Luoping telah menempati posisi yang tak tergoyahkan di dalam hatinya. Luo bocah, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba menghentikan kami? Melihat Luoping menghalangi di depan Huo King, Niu Zhuang bertanya dengan marah. Kau menarik kembali kata-katamu. Bukankah itu memalukan bagi klan bis? Terlebih lagi, untuk menghadapi sekte iblis tahap transformasi iblis, Anda sebenarnya mengirim dua ahli tahap Dongsu. Jika masalah ini tersebar, bukankah akan mempermalukan reputasi Anda? Selain itu, Saudara Huo adalah putra kepala istana pembantaian Sein. Jika kamu membunuhnya, hal itu pasti akan memicu perang antara sekte iblis dan klan binatang. Pada saat itu, klan binatangmu akan menderita kerugian besar. Apakah ini yang ingin kamu lihat? Saya menghentikan Anda bukan hanya demi Saudara Huo, tetapi juga demi Anda. Jika menurut Anda apa yang saya katakan masuk akal, kita bisa mendiskusikannya dan mencari solusi damai. Kata-kata Luoping tepat sasaran. Dia menunjukkan konsekuensi dari pembunuhan Huo King dan berharap Niu Zhuang dan yang lainnya dapat dengan tenang mendiskusikan masalah ini. Mother of Asteriskir, diskusikan dengan damai. Sejak kapan kita pernah berdamai dengan sekte iblis? Lihatlah bagaimana sekte iblis memperlakukan kita. Mereka menangkap hampir semua anggota klan kita. Tidak bisakah kita membunuh sekte iblis kecil saja? Niu Zhuang mengutuk. Meskipun dia sangat marah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Di sampingnya, Ken Wuming juga melakukan hal serupa. Mereka tidak mau melepaskan kepura-pura ramah dengan Luoping. Bagaimanapun, Luoping masih perlu membantu klan bis memurnikan energi iblis. Melihat Niu Zhuang dan Ken Wuming tidak mengambil tindakan lebih lanjut, Luoping merasa lega. Dia tahu bahwa pihak lain merasa was-was. Dengan senyuman tipis, Luoping berkata, Saya tahu alasan mengapa kalian para senior ingin membunuh Saudara Huo adalah karena Anda merasa bahwa bakat dan potensi Saudara Huo jauh melebihi orang biasa. Sekarang dia telah menerima infus cahaya iblis, begitu dia dibiarkan tumbuh, dia pasti akan menjadi musuh kuat klan bis di masa depan. Namun, jika Saudara Huo dapat menjamin bahwa meskipun dia menjadi iblis besar di masa depan, dia tidak akan memburu klan binatang dengan sembarangan, akankah para senior merasa lega? Luoping mengutarakan pemikiran Niu Zhuang dan yang lainnya, dan kemudian mengusulkan solusi. Dia ingin membuat Niu Zhuang dan yang lainnya menyerah untuk membunuh Huo King. Saat berbicara, Luoping juga mengirimkan suaranya kepada Huo King, Saudara Huo, seperti yang Anda lihat, situasi Anda saat ini sangat buruk. Keinginan mereka untuk membunuh Anda sangat kuat. Anda perlu membuat janji untuk membuat mereka menyerah. Membunuhmu. Jika kamu ingin hidup, lakukan apa yang aku katakan. Aku bisa menjamin keselamatanmu. Tentu saja, jika kamu tidak mempercayai Luoping, kamu juga tidak bisa mendengarkanku. Luoping tidak memaksa Huo King melakukan apa yang dia katakan. Pihak lain memiliki kebebasan untuk memilih. Semuanya tergantung pada keputusan pihak lain. Janji. Apa yang bisa dia janjikan? Ini hanyalah angan-angan Anda saja. Mungkin pihak lain bahkan tidak akan menghargai kebaikan Anda. Niu Zhuang tidak percaya bahwa Huo King akan memberikan janji kepada klan binatang. Lagipula, apa gunanya janji? Itu tidak mempunyai kekuatan mengikat. Siapa bilang aku tidak menghargai kebaikanmu? Aku bisa membuat sumpah darah iblis hati. Bahkan jika aku menjadi iblis besar di masa depan, aku tidak akan sembarangan memburu dan membunuh klan binatang. Pada saat itu, aku juga akan melakukannya. Membatasi tindakan sekte iblis. Namun, semua ini didasarkan pada premis bahwa kekuatanku dapat menghalangi semua sekte iblis. Selama aku bisa menekan iblis besar lainnya, atau bahkan sekte kelas satu lainnya, aku bisa sepenuhnya meningkatkan hubungan antara sekte iblis dan klan binatang. Klan binatang. Saya yakin para senior juga ingin melihat situasi seperti ini. Bagaimanapun, konflik dan pergulatan kedua klan kita sudah berlangsung terlalu lama. Akan sulit untuk mengakhiri situasi ini. Saya bersumpah bahwa sebelum saya naik ke alam iblis, saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan hubungan antara kedua klan kita. Namun, untuk lebih mewujudkan keinginan ini, saya berharap para senior juga bisa membuat janji. Huo King berkata kepada Niu Zhuang dan yang lainnya dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Arti kata-katanya sangat jelas. Selama dia memiliki kemampuan, dia akan membantu sekte iblis dan klan binatang mengubah situasi pertempuran. 585 Saudara Luo, aku sangat percaya padamu. Berdasarkan apa yang kamu katakan, aku sudah menyatakan pendirianku. Sekarang, terserah pada binatang ajaib untuk memutuskan. Namun, meskipun ini semua adalah idemu, itu bertepatan dengan pikiranku. Aku tidak memiliki permusuhan atau kebencian terhadap klan binatang ajaib, dan aku benar-benar ingin meringankan hubungan antara kedua klan. Oleh karena itu, selama mereka menyetujui persyaratan Anda, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan hidup berdampingan secara damai antara kedua klan. Huo King diam-diam berkomunikasi dengan Luo Ping. Ternyata semua yang dia katakan diinstruksikan oleh Luo Ping, tapi pikirannya sama persis dengan pikirannya. Jangan khawatir, mereka pasti akan mencapai kesepakatan denganmu. Luo Ping menjawab Huo King dengan pasti. Mendengar kata-kata Huo King, Niu Zhuang dan yang lainnya terkejut dan terharu. Setelah bertukar pandang dengan Ken Wuming, mereka melihat ke arah binatang ajaib lainnya di kejauhan, seolah-olah mereka menanyakan pendapat semua orang. Setelah beberapa saat, keduanya mengalihkan pandangan mereka pada saat yang sama dan menatap Luo Ping dan Huo King lagi. Niu Zhuang berbicara kepada Huo King, saya harus mengatakan, apa yang Anda katakan benar-benar menyentuh hati kami. Namun, seperti yang Anda katakan, semua ini tergantung pada kekuatan Anda. Jika Anda tidak dapat berkultivasi ke alam setan besar, atau jika Anda bisa jika kamu tidak menekan iblis besar dan sekte kelas satu lainnya, bukankah semua ini hanya omong kosong? Jaminan yang tidak pasti seperti ini, meskipun kita membuat sumpah iblis batin, kita mungkin tidak dapat memenuhinya. Anda sebenarnya ingin kami memberikan jaminan. Anda tampak sedikit serakah. Namun, kami masih ingin mendengar apa yang Anda ingin kami jamin. Jika Anda benar-benar dapat menahan sekte iblis agar tidak membunuh klan kami secara sembarangan, kami pasti akan mempertimbangkannya. Meskipun Niu Zhuang sangat skeptis tentang kekuatan masa depan Huo King dan khawatir ide Huo King akan sulit diwujudkan, dia tetap ingin tahu apa yang perlu mereka jamin. Ketika Luoping dan Huo King mendengar ini, mereka berdua tertawa dalam hati. Mereka tahu bahwa Niu Zhuang dan yang lainnya sudah terguncang. Bagaimanapun, ide Huo King sangat penting bagi klan binatang ajaib. Sederhana sekali, untuk mencapai tujuan kita bersama, Anda harus berjanji bahwa Anda sama sekali tidak akan menyakiti saya. Selain itu, Anda harus melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa bawahan Anda tidak akan menyakiti saya. Di luar perang yang tak terhindarkan antara kita dua balapan, selama kita bertemu satu sama lain, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Terus terang, kamu harus melindungiku tanpa membunuhku. Hanya dengan begitu aku bisa membantu klan binatang ajaibmu. Bagaimana menurutmu? Permintaanku tidak terlalu banyak, kan? Huo King bertanya pada Niu Zhuang dan yang lainnya setelah dia selesai berbicara. Pada saat ini, Niu Zhuang dan yang lainnya sekali lagi berpikir keras. Meskipun mereka tidak mau menaruh harapan mereka pada Sekte Iblis, mereka takut bahwa mereka tidak akan pernah menemukan kesempatan seperti itu lagi jika mereka melewatkannya. Tidak ada jenius budidaya lain seperti Huo King yang telah menerima infus cahaya ajaib di seluruh Sekte Iblis. Selanjutnya, Huo King bersedia mengambil inisiatif untuk membuat Sumpah Darah Setan Hati untuk melakukan yang terbaik untuk menahan Sekte Setan agar tidak membunuh klan binatang ajaib. Bahkan jika dia melakukan ini untuk menyelamatkan nyawanya, begitu dia membuat Sumpah Darah Iblis Hati, dia harus memenuhinya. Oleh karena itu, Niu Zhuang dan yang lainnya tidak mengkhawatirkan hal ini. Sebenarnya, permintaan Huo King tidak menjadi masalah bagi mereka. Karena Huo King bersedia melakukan yang terbaik untuk klan binatang ajaib, sudah sepantasnya mereka melindunginya. Lagipula, hanya ketika Huo King benar-benar menjadi iblis besar barulah dia memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar serta mampu memenuhi janjinya. Niu Zhuang dan binatang ajaib lainnya berdiskusi secara diam-diam dan dengan cepat mencapai kesepakatan. Demi masa depan klan binatang ajaib, mereka bersedia mencapai kesepakatan dengan Huo King. Permintaanmu tidak berlebihan. Demi perdamaian antara kedua klan kami, kami bersedia mencapai kesepakatan denganmu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita buat Sumpah Darah Setan Hati. Niu Zhuang menyetujui permintaan Huo King dan mendesak pihak lain untuk membuat Sumpah Darah Setan Hati. Melihat kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, Luo Ping merasa lega. Selanjutnya, Niu Zhuang dan yang lainnya masing-masing membuat Sumpah Darah Setan Hati dengan Huo King. Kedua belah pihak berubah dari musuh menjadi teman dalam sekejap. Mereka sudah berada dalam hubungan yang saling bergantung. He he, kita semua berada di pihak yang sama sekarang. Kita harus saling membantu di masa depan. Namun, di depan Sekte Iblis lainnya, kita masih perlu mengambil tindakan. Sebelum Huo King tumbuh dewasa, cobalah untuk tidak membiarkan orang-orang tua di Sekte Iblis mengetahui hubungan kalian. Jika tidak, itu akan merugikan kalian berdua. Luo Ping sangat senang saat ini dan tidak lupa mengingatkan Niu Zhuang dan Huo King untuk berusaha sebaik mungkin agar tidak membeberkan hubungan mereka. Luo kecil, apakah kamu perlu mengingatkan kami? Apakah kamu pikir kami tidak tahu bahwa kamulah yang mengemukakan ide ini? Bagaimana kamu bisa menyembunyikan komunikasi rahasia kalian berdua dari kami? Kamu orang yang terlalu sibuk, nak, sekarang kamu jadi pelin-pelan. Kenapa kamu bertingkah seperti Ban Chi? Lihat Huo kecil ini, dia lebih jantan dari kamu. Niu Zhuang berkata kepada Luo Ping dengan ekspresi seolah-olah dia telah mengetahui semuanya. Kemudian, dia, membenci, Luo Ping, berpikir bahwa Luo Ping tidak cukup jantan dan jauh lebih rendah daripada Huo King. Baik, aku akui bahwa kakak Huo lebih jantan daripada aku. Dia adalah pria kelas satu, yang terbaik dari yang terbaik. Aku akan mengaktifkan Batu Iblis Surgawi. Luo Ping sangat, rendah hati, kali ini. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung terbang ke dasar Batu Iblis Surgawi. Niu Zhuang dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Hanya ekspresi Huo King yang sedikit jelek. Bah, beraninya dia bilang aku yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Ini jelas disengaja. Dia sengaja mengejekku. Juga, dia menggunakan nama palsu untuk menipuku dalam waktu yang lama. Dia hanya menipu perasaanku. Huo King sedikit marah di dalam hatinya. Dia sangat tidak puas dengan kelakuan Luo Ping, namun tindakan tidak baik tersebut tetap tidak mempengaruhi kesan baik Luo Ping di hatinya. Sesaat, dia tertawa di dalam hatinya. Luo Ping berdiri di bawah Batu Iblis Surgawi. Dia tiba-tiba melepaskan aura seluruh tubuhnya, penuh harapan saat dia menunggu Batu Iblis Surgawi berubah. Saat lampu merah berbentuk kipas menyinari tubuhnya, tiba-tiba ia merasa sedikit kecewa di hatinya. Sepertinya keberuntunganku tidak selalu ada. Infus cahaya Iblis dan aku tidak ditakdirkan untuk bersama. Luo Ping menghela nafas karena dia tidak merasakan sesuatu yang aneh dari lampu merah. Sebelumnya, dia telah melihat dengan jelas perubahan pada Huo King, jadi dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan ini. Benar saja, lampu merah berbentuk kipas dengan cepat menghilang. Luo Ping hanya bisa kembali ke sisi yang lain tanpa daya. Saat ini, Feng Yiming berjalan mendekat dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Saudara Luo, ada apa? Mengapa kamu tidak memiliki kesempatan ini? Ini tidak masuk akal. Feng Yiming menggelengkan kepalanya dan berkata, Luo Ping mendengar ini dan garis-garis hitam muncul di wajahnya. Jika dia tidak tahu bahwa Feng Yiming memiliki niat baik, dia benar-benar ingin menghajarnya. Bagaimana tidak masuk akal? Saya tidak maha kuasa. Keberuntungan tidak selalu berpihak pada saya. Bersikap rendah hati adalah hal yang paling penting. Luo Ping menjawab dengan tenang. Karena semua orang sudah mencobanya, maka mari kita mulai mencari pintu masuk gua rahasia ini. Setelah membuang banyak waktu, kakak egois dan kakak Mo pasti sangat khawatir. Jika mereka membuang terlalu banyak waktu dan terjebak oleh sekte iblis, maka itu tidak baik. Jadi kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan bertemu dengan mereka. Xiao Zi berkata pada yang lain. Karena Luo Ping telah tertunda oleh infus cahaya iblis, mereka harus bergegas dan menemukan pintu masuk gua rahasia secepat mungkin. Baiklah, ayo cepat. Semua orang mulai bergerak dan menyebar untuk merasakan simpul spasial di gua rahasia. Kali ini, setiap orang bertanggung jawab atas suatu wilayah dan pembagiannya sangat wajar. Di bawah penginderaan komprehensif seperti itu, setiap orang dengan cepat menemukan lokasi simpul spasial. Oleh karena itu, Luo Ping mulai menggunakan teknik transposisi stelar untuk merasakan frekuensi getaran simpul spasial. Kali ini tidak ada gangguan. Kecepatan penginderaan Luo Ping sangat cepat. Ketika semua orang berdiri di sampingnya, sambil berpikir, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Sesaat kemudian, sosok mereka menghilang dan mereka akhirnya meninggalkan gua rahasia. Di gua rahasia, hanya batu iblis surgawi yang masih memancarkan cahaya merah kabur. Di gua iblis surgawi, ruang bersinar dan Luo Ping serta yang lainnya muncul dalam sekejap. Sebelum mereka dapat menstabilkan tubuh mereka, serangan menghujani mereka seperti hujan lebat. Untungnya, mereka sudah melakukan persiapan dan memikirkan kemungkinan bahaya yang mungkin mereka hadapi. Oleh karena itu, sebelum mereka keluar, mereka menyuruh Ken Wuming dan tiga ahli tahap Dongsu lainnya berdiri di area terluar untuk menghadapi serangan mendadak. Harus dikatakan bahwa tindakan mereka bijaksana. Menghadapi serangan yang padat, Ken Wuming dan tiga lainnya berusaha sekuat tenaga. Yuan iblis yang sangat kuat dilepaskan dalam sekejap dan langsung berubah menjadi gelombang besar yang terhubung bersama, menangkis semua serangan. Sekte iblis yang relatif dekat dengan mereka tidak mampu menahan serangan gelombang besar ini. Mereka semua tertelan dalam sekejap dan menderita kerugian besar. Jika bukan karena fakta bahwa ada beberapa ahli sekte setan tahap Dongsu yang melihat bahwa situasinya tidak baik dan berdiri di depan mereka, sekte setan akan menderita lebih banyak korban. Meskipun iblis tingkat Dongsu ini adalah tetua dari sekte iblis kelas 1, kekuatan bertarung mereka masih kurang jika dibandingkan dengan Ken Wuming dan binatang iblis lainnya. Melihat serangan mendadak mereka gagal, iblis-iblis ini tidak terus menyerang secara sembarangan. Sebaliknya, mereka mengepung Luoping dan yang lainnya. Mereka berencana menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk memisahkan Luoping dan yang lainnya dan mengalahkan mereka satu persatu. Luoping dan yang lainnya secara alami tahu apa yang dipikirkan sekte iblis. Namun, mereka sama sekali tidak khawatir. Mereka melihat Luoping menahan Huoking, yang kekuatannya tersegel, dan melihat sekte iblis di sekitar mereka. Kemudian, dia langsung mengangkat Huoking dan melemparkannya ke arah sekte iblis di sebelah kiri. Iblis Panggung Dongsu di sebelah kiri kebetulan adalah seorang tetua dari Istana Pembantaian Sein. Secara alami, dia mengenali Huoking secara sekilas. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu melepaskan gelombang energi dan dengan kuat menangkap Huoking. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari udara tipis di samping Luoping dan yang lainnya. Di bawah tatapan heran dari sekte iblis, Luoping dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Mengejar Di bawah komando salah satu iblis, semua anggota sekte iblis terbang keluar dari gua iblis dan mengejar mereka. Huoking, yang telah dibebaskan dari penjara, juga terbang bersama yang lainnya. 586 Sekte iblis di gua iblis surgawi dan sekte iblis di luar telah lama mencari Luoping dan yang lainnya, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejak mereka. Mereka semua sangat kesal. Meski tidak menemukan apapun, mereka tidak menyerah. Mereka terus mencari kemana-mana. Di atas awan, Kuang Wang dan Patriar Kuugu bertarung sengit. Keduanya terluka parah. Kedua belah pihak untuk sementara berhenti bertarung dan diam-diam memulihkan kekuatan mereka. Sebelumnya, leluhur Wugu tidak lagi terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia dibuat marah oleh Kuang Wang dan bersumpah akan memberinya pelajaran yang menyakitkan. Namun setelah pertarungan sengit, leluhur Wugu akhirnya merasakan kekuatan bertarung Kuang Wang. Bukan saja dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tapi kedua belah pihak juga terluka. Pada saat ini, leluhur Wugu sedang memikirkan tentang bagaimana menghadapi Kuang Wang saat dia dalam masa pemulihan. Namun, Kuang Wang tiba-tiba tersenyum aneh dan menghilang di hadapannya. Kamu ingin melarikan diri? Jangan pernah memikirkannya. Leluhur Wugu berteriak dan menggunakan teknik teleportasinya untuk mengejar Kuang Wang. Dia tidak menyangka Kuang Wang akan melarikan diri begitu tiba-tiba, yang memberikan kesempatan kepada Kuang Wang untuk melarikan diri. Jika dia waspada sepenuhnya, bahkan jika Kuang Wang ingin berteleportasi, dia akan dapat mendeteksinya dalam sekejap. Dari sana, dia dapat menentukan lokasi teleportasi Kuang Wang dan mencegatnya. Ini adalah kemampuan mengejutkan dari tokoh dikdaya Great V. Hitchley Stage. Namun, Kuang Wang sudah berteleportasi. Meskipun budidaya leluhur Wugu lebih tinggi daripada budidaya Kuang Wang, ia mungkin tidak dapat menghentikan Kuang Wang. Leluhur Wugu berteleportasi beberapa kali berturut-turut tetapi gagal menghentikan Kuang Wang. Sebaliknya, Kuang Wang membawanya pergi dari Gua Setan Surgawi. Pada saat ini, leluhur Wugu akhirnya menyadari bahwa dirinya sedang dipermainkan. Huff, sebaiknya kamu tidak jatuh ke tanganku. Jika tidak, kamu akan menderita siksaan pembakaran tulang dan pemurnian jiwa. Leluhur Wugu mendengus dan tidak melanjutkan pengejaran. Sebaliknya, dia kembali ke Gua Setan Surgawi. Tugasnya adalah menjaga Gua Setan Surgawi. Meskipun dia ingin membunuh Kuang Wang, dia tidak bisa mengabaikan Gua Iblis Surgawi. Melihat leluhur Wugu tidak lagi mengejarnya, Kuang Wang menghela nafas lega. Dia mengubah arahnya dan berteleportasi kembali ke Demonik Bull Mountain. Gunung Banteng Setan, Gua Mulut Banteng. Lebih dari selusin sosok sedang duduk di dalam gua dan berbicara. Mereka adalah Luo Ping, Mo Kinying, dan yang lainnya yang baru saja kembali. Kali ini benar-benar berbahaya. Itu semua berkat metode teman kecil Luo. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi kita untuk menyingkirkan begitu banyak ahli dari sekte Iblis. Tidak buruk, teman kecil Luo sebenarnya mampu melakukan kemampuan ilahi yang mirip dengan teknik, melompat luar angkasa, milik kakak Mo. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Benar, kakak Mo, di mana cincin penyimpanan dengan sejumlah besar anggota klan kita. Yang terbaik adalah melepaskan anggota klan kita sesegera mungkin. Saya rasa banyak dari mereka yang terluka. Biarkan mereka sembuh secepat mungkin. Setelah memuji Luo Ping, mereka memikirkan anggota klan mereka yang ditangkap dan mendesak Mo Kinying untuk membebaskan mereka. Pada saat ini, kekuatan Mo Kinying telah sangat terkuras. Sebelumnya, dia sering menggunakan teknik space jumping untuk melarikan diri dari kepungan para ahli sekte Iblis. Dia bertahan sampai Luo Ping dan yang lainnya muncul. Lalu, dia akhirnya membawa Luo Ping dan yang lainnya keluar dari gua Iblis. Meskipun auranya lemah, Mo Kinying tidak segera mengedarkan kultifasinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sebaliknya, di bawah ekspektasi semua orang, dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia peroleh dari Iblis jahat penghancur diri. Setelah membawa semua orang keluar dari gua mulut banteng, Mo Kinying memasukkan perasaan Iblisnya ke dalam cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan menyala dan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka semua berubah menjadi binatang Iblis. Ada hampir satu juta binatang Iblis menempati area luas di depan gua mulut banteng. Jika mereka dilepaskan di gua mulut banteng, mereka benar-benar tidak akan bisa masuk. Begitu binatang Iblis ini muncul, mereka melihat Mo Kinying dan yang lainnya dan hendak menyerang. Namun, ketika mereka melihat sekeliling, mereka ragu-ragu. Eh, bukankah ini gunung banteng Iblis? Mengapa kita di sini? Salah satu binatang Iblis bertanya dengan bingung. Kenapa oramu begitu familiar, Haki? Binatang Iblis lainnya memandang Haki dan yang lainnya dan merasakan aura mereka sangat familiar. Terutama aura Haki, binatang Iblis ini sangat familiar dengannya. Ya, ini aku, Havu. Aku lega melihat kamu baik-baik saja. Haki berkata dengan penuh semangat kepada binatang Iblis itu. Kemudian tubuhnya bersinar dan dia berubah menjadi wujud aslinya. Kemudian dia menggunakan skill gerakannya dan muncul di samping Havu. Meskipun Havu sangat terkejut, dia juga senang melihat Haki selamat dan sehat. Keduanya terus menggosok leher untuk mengekspresikan kegembiraannya. Tepat ketika binatang Iblis itu sedikit bingung, sesosok muncul di depan mereka dari udara. Kuang Wang lah yang berteleportasi kembali. Meskipun binatang Iblis ini tidak mengenal Mokin Ying dan yang lainnya, kebanyakan dari mereka masih mengenal Kuang Wang. Begitu mereka melihat Kuang Wang muncul, binatang Iblis ini merasa lega sepenuhnya. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya diselamatkan, tetapi mereka juga sangat aman. Begitu Kuang Wang muncul, dia langsung melepaskan indera Iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menembus ke dalam pikiran binatang Iblis ini. Setelah menerima indera Iblis Kuang Wang, binatang Iblis ini segera memahami segalanya. Melihat wujud manusia Mokin Ying dan yang lainnya, semua binatang Iblis menunjukkan mata yang sangat iri. Beberapa binatang Iblis yang budidayanya telah mencapai tahap akhir dari alam bayi Iblis bahkan lebih bersemangat. Kalian semua turun dan sembuhkan luka kalian terlebih dahulu. Setelah luka kalian sembuh, teman kecil lu akan membantu mereka yang memenuhi persyaratan untuk memurnikan Ki Iblis. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan akan tinggal sementara di gunung banteng Iblis untuk mengolah. Aku percaya bahwa tidak akan lama lagi sekte Iblis akan menyerang gunung banteng Iblis. Pada saat itu, kita harus memanggil leluhur binatang buas dan memberikan pelajaran yang baik kepada sekte Iblis. Niu Zhuang, biarkan bawahanmu mengatur agar anggota klan ini melakukan hal yang sama. Berkultivasi, yang lain juga menyembuhkan luka mereka. Setelah Kuang Wang membuat beberapa pengaturan, dia langsung pergi. Melihat ini, Luo Ping dan yang lainnya juga mengikutinya kembali ke Gua Oxmouth. Niu Zhuang memerintahkan bawahan lembunya untuk mengatur tempat bagi semua binatang Iblis untuk bercocok tanam. Setelah Niu Zhuang kembali ke Gua Oxmouth, Kuang Wang berkata, Baru saja, Fateles memberitahuku apa yang terjadi di Gua Iblis Surgawi melalui Indra Iblisnya. Kali ini, teman kecil Luo telah berkontribusi besar dalam menyelamatkan anggota klan kita dengan sukses. Atas nama anggota klan kami, Kuang Wang berterima kasih kepada teman kecil Luo. Adapun kerjasama antara semua orang dan sekte Iblis, tidak ada masalah. Sekarang, kami hanya perlu menunggu anggota klan kami berkumpul satu per satu dan memulai pertempuran terakhir. Dengan sekte Iblis. Mendengar ucapan terima kasih Kuang Wang, Luo Ping langsung berkata, Senior Kuang Wang, kamu terlalu baik. Ini yang saya janjikan kepada semua orang. Bagaimana saya bisa menerima ucapan terima kasih Senior? Hal ini terutama disebabkan oleh upaya bersama semua orang. Tanpa perlindungan Senior, Junior ini tidak akan punya waktu untuk menggunakan seni mistik. Penghargaan bukan milik satu orang, tapi milik semua orang. Menghadapi rasa terima kasih dari pembangkit tenaga listrik panggung Daceng, Luo Ping tentu saja tidak akan menerimanya dengan tidak bijaksana, tetapi dengan sangat cerdik memberikan penghargaan kepada semua orang. Mendengar kata-kata Luo Ping, Mokin Ying dan yang lainnya sangat senang, dan wajah Kuang Wang semakin menunjukkan kekaguman. Teman kecil Luo benar-benar-benar, yah, luka semua orang belum pulih sepenuhnya. Ayo cepat kembali untuk menyembuhkan. Tidak akan lama lagi akan ada pertempuran hebat di Gunung Banteng Iblis. Kuang Wang mengingatkan semua orang untuk kembali menyembuhkan luka mereka. Ada ekspresi bermartabat di wajahnya. Dia sepertinya sedikit khawatir dengan pertarungan yang akan datang. Mendengar perkataan Kuang Wang, Luo Ping dan yang lainnya kembali ke rumah gua masing-masing dan mulai menyembuhkan luka mereka. Sehari kemudian, di antara binatang ajaib yang diselamatkan oleh Mokin Ying dan yang lainnya, semua binatang ajaib yang telah mencapai tahap demonik Naschen dimurnikan dengan bantuan Luo Ping. Binatang ajaib di atas tahap transformasi iblis secara langsung melintasi kesengsaraan mereka di Gunung Banteng Iblis. Adapun binatang ajaib di tahap demonik Naschen, mereka masih perlu berkultivasi untuk sementara waktu. Tiga hari kemudian, binatang ajaib dari binatang ajaib lainnya juga bergegas ke Gunung Banteng Iblis satu demi satu untuk menerima pemurnian Ki Iblis oleh Luo Ping. Proses pemurnian Ki Iblis ini berlangsung selama enam hari sebelum pada dasarnya selesai. Pada saat ini, di seluruh demonik Bull Mountain, jumlah binatang ajaib yang berhasil bertransformasi telah mencapai jumlah yang mengerikan, lebih dari 300 ribu. Dengan kata lain, jumlah binatang ajaib yang harus dimurnikan Luo Ping setiap hari pada dasarnya adalah puluhan ribu orang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Luo Ping. Dia tidak menyangka jumlah binatang ajaib begitu banyak. Ada lebih dari 300 ribu pembangkit tenaga listrik di atas tahap transformasi iblis, dan ini hanya bagian dari klan binatang ajaib. Jika ini terus berlanjut, jumlahnya mungkin akan mencapai nomor yang tidak diketahui. Namun, sekarang mereka tidak punya waktu untuk melanjutkan proses pemurnian Ki Iblis. Binatang ajaib yang belum tiba di Gunung Banteng Iblis juga dihentikan oleh transmisi suara kuang-uang. Pada saat ini, Gunung Banteng Iblis dikelilingi oleh pasukan Sekte Iblis. Masa hitam dari pasukan Sekte Iblis tidak terhitung jumlahnya. Cukup melihat tekad Sekte Iblis kali ini. Bukan hanya untuk menangkap binatang ajaib lagi, tapi juga untuk mempertahankan martabat Gua Iblis. Apa yang dilakukan Mokin Ying dan yang lainnya di Gua Iblis benar-benar membuat marah para tokoh dikdaya Sekte Iblis. Sebagai tanah suci Sekte Iblis, Gua Iblis selalu suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Kali ini, tidak hanya Mokin Ying dan yang lainnya menerobos ke dalam Gua Iblis, tetapi mereka juga membunuh banyak anggota Sekte Iblis dan menyelamatkan binatang ajaib yang ditangkap. Bagaimana Sekte Iblis bisa mentolerir hal ini? Oleh karena itu, pertempuran antara Sekte Iblis dan binatang ajaib tidak bisa dihindari. Hanya dalam beberapa hari, Sekte Iblis mengumpulkan pasukan besar dan bergegas ke sekitar Gunung Banteng Iblis, mengelilinginya sepenuhnya. Kali ini, komandan pasukan Sekte Iblis adalah Iblis Besar Mangki dan Iblis Besar Sahen dari delapan Iblis Besar. Yang pertama adalah Iblis Besar yang dibudidayakan oleh Aula Pembantaian Rekles dan lebih akrab dengan tempat ini. Yang terakhir ini awalnya adalah murid dari Slaughter Sein Palace dan telah mengembangkan seni pedang penghancuran Pembantaian Besar hingga mencapai titik kesempurnaan. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Di perbatasan Gunung Banteng Iblis, Kuang Wang memimpin semua binatang ajaib untuk menghadapi pasukan Sekte Iblis. Melihat dua Iblis Besar di sisi berlawanan, Kuang Wang tidak terlalu memperhatikan. Meskipun pihak lain adalah Iblis Besar, kekuatan tempur mereka tidak layak disebutkan di matanya. 587 Seorang lelaki tua yang tak terduga berdiri di samping Iblis Merah dan Iblis Mangki. Keduanya juga melihat Kaisar Egois. Tatapan mereka dipenuhi dengan permusuhan dan niat bertarung yang intens. Seolah-olah mereka telah menjadi musuh sejak lama dan tidak sabar menunggu terjadinya pertempuran sengit. Luoping berdiri di belakang Egotistical dan yang lainnya. Sekilas, dia menemukan bahwa Huo King sedang berdiri di samping Mangki. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Luoping memahami inti masalahnya. Karena Mangki adalah murid istana pembantaian Sein, dan sekarang dia tahu bahwa Huo King telah menerima infus Moguang, dia secara alami sangat mementingkan Huo King dan berencana untuk mengasuhnya. Dia membawa Huo King bersamanya karena dia ingin Huo King melakukan kontak dengan medan perang yang begitu besar. Di satu sisi, hal itu untuk meredam kemauan dan visinya, dan di sisi lain, membiarkan dia belajar bagaimana memimpin dan memerintah. Karena Luoping telah sepenuhnya di iblis dan telah mengubah penampilannya dengan bantuan Egotistical, bersembunyi di pasukan binatang ajaib, Slaughter Mark dan Mangki tidak memperhatikannya sama sekali. Kedua iblis besar memandang Mokin Ying dan yang lainnya yang berdiri di samping egois dengan kebingungan dan keterkejutan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana binatang ajaib bisa mengambil bentuk manusia. Namun, menurut laporan tim yang ditempatkan di Gua Iblis Surgawi, baru-baru ini terjadi fenomena aneh di atas gunung banteng iblis. Kedua iblis besar itu menebak bahwa itu ada hubungannya dengan itu. Terlepas dari bagaimana binatang ajaib berhasil mengambil bentuk manusia, itu tidak penting bagi mereka. Mereka hanya punya satu tujuan, dan itu adalah menangkap semua binatang ajaib di gunung banteng iblis. Egois, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat pimpin semua binatang ajaib dan menyerah. Melawan dengan keras kepala hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Tujuan kami sangat jelas. Selama Anda menyerah dengan patuh, kami tidak akan membunuh satupun anggota klan Anda. Kami bahkan akan membantu Anda meningkatkan budidaya Anda. Saat kita menduduki wilayah alam budidaya, tidak hanya sekte iblis kita, tapi bahkan klan binatang ajaibmu akan dapat memperoleh sumber daya budidaya yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama. Selama kamu menyerah, iblis besar ini bisa memutuskan untuk membiarkan masa lalu berlalu. Kalau tidak, tunggu saja sampai murkaku menimpamu. Setan besar tanda pembantaian meneriaki Kuangwang di sisi berlawanan, memanggil nama Kuangwang, tanpa rasa takut karena basis budidaya tahap daceng Kuangwang. Selain mengandalkan identitasnya sebagai yang mulia iblis besar, dia terutama mengandalkan dua pembangkit tenaga listrik panggung daceng dari sekte iblis di sekitarnya. Selama kedua orang ini ada, dia yakin egotisme akan sulit menyakitinya. Lagi pula, ada banyak binatang iblis di gunung banteng iblis. Jika mereka ingin menangkap semua binatang iblis, mereka harus membayar mahal. Oleh karena itu, iblis besar masih berharap dapat membuju pihak lain untuk menyerah. Meski kemungkinannya kecil, iblis besar tanda pembantaian tetap ingin mencobanya. Mungkin demi hidup dan mati semua binatang iblis di gunung banteng iblis, serta godaan sumber daya budidaya di domain budidaya, egoistik akan setuju untuk menyerah. Jika demikian, sekte iblis mereka dapat menangkap pihak lain tanpa menumpahkan darah. Namun, iblis besar tanda pembantaian masih meremehkan Kuangwang dan para binatang iblis. Huff, seekor semut di tahap akhir alam Dongsu berani berbicara kepadaku seperti ini. Sepertinya kamu benar-benar lelah hidup. Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa membunuhmu hanya karena seseorang melindungimu. Pada akhirnya kamu akan membayar ketidaktahuanmu dengan nyawamu. Kuangwang mendengus dingin, nadanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap setan besar tanda pembantaian. Jika tidak ada dua sekte iblis panggung daceng yang melindunginya, dia bisa membunuh iblis besar tanda pembantaian dalam sekejap. Bahkan jika iblis besar tanda pembantaian telah menerima infus cahaya iblis, menggunakan tubuh iblis surgawi, dan juga mempraktikan metode budidaya dan seni bela diri dari kanon dewa iblis surgawi, kesenjangan dalam basis budidaya sangat sulit untuk ditebus. Perbedaan antara tahap akhir dari alam dongsu dan tahap akhir dari alam daceng seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tanpa melewati kesengsaraan surgawi dan dibaptis oleh kekuatan guntur, sulit bagi tahap akhir alam dongsu untuk melepaskan diri dari belenggu dunia luar angkasa. Baik itu dalam hal basis kultivasi, kecepatan, atau kekuatan, sulit untuk bersaing dengan tahap akhir alam daceng. Teknik teleportasi tahap akhir alam dongsu sangat sulit ditolak oleh tahap akhir alam dongsu. Secara umum, yang pertama bisa membunuh yang kedua dalam sekejap mata. Kuang Wang melanjutkan, Meskipun pelan binatang iblis kami memang sangat iri dengan sumber daya budidaya di domain budidaya, kami tidak akan pernah menyerang domain budidaya, apalagi bekerja sama dengan Anda. Karena pasukan sekte iblismu telah tiba di gunung sapi iblis, mengapa bicara omong kosong? Jika kamu punya nyali, tunjukkan kepada kami kemampuanmu dan lihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk menangkap kami. Kuang Wang meremehkan bujukan Slaughter Mark untuk menyerah. Dia malu dikaitkan dengan sekte iblis. Dia juga tidak mau mengatakan apapun kepada sekte iblis. Dia hanya ingin bertarung secepat mungkin. Huff, karena kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum-minumannya, maka tunggulah kematianmu. Slaughter Mark dengan dingin mendengus dengan wajah penuh amarah. Setelah berbicara dengan Kuang Wang, dia melihat kedua ahli sekte Great Ascension Demons di sampingnya. Senior, saya harap Anda dapat menahan Kuang Wang. Akan lebih baik jika Anda bisa membunuhnya. Lagipula kami tidak bisa mengendalikannya. Sikap Slaughter Mark terhadap dua ahli sekte Great Ascension Demons masih sangat hormat. Bagaimanapun, iblis besar ini mampu mengendalikan seluruh pasukan sekte iblis karena mereka didukung oleh lima sekte iblis kelas satu. Mendengar permintaan Slaughter Mark, ahli sekte Great Ascension Demons yang berdiri di sampingnya berkata dengan nada datar, jangan khawatir, terakhir kali dia cukup beruntung untuk melarikan diri. Kali ini, kami pasti akan membunuhnya di gunung Demon Ox. Ahli Great Ascension lainnya yang berdiri di samping Great Demon Monkey tidak berbicara, tapi dia mengangguk sebagai tanggapan terhadap Slaughter Mark. Semua anggota sekte iblis, dengarkan perintahku. Kali ini, kita harus menangkap semua binatang iblis di gunung sapi iblis. Jika sulit ditangkap, bunuh mereka tanpa ampun. Pergi. Atas perintah Slaughter Mark, pasukan sekte iblis di belakangnya langsung bergerak dan menyerang binatang iblis di depan mereka. Seluruh gunung sapi iblis sepenuhnya ditempati oleh sekte iblis ini, dan ruangan menjadi gelap. Susunan pertahanan Demon Ox Mountain telah diaktifkan. Meskipun binatang iblis tahu bahwa susunan pertahanan tidak dapat bertahan lama, mereka akan bertahan selama yang mereka bisa. Dengan cara ini, mereka dapat mengurangi sejumlah korban jiwa. Pasukan besar sekte iblis melancarkan serangan sengit terhadap barisan pertahanan gunung sapi iblis. Banyak senjata iblis dan berbagai teknik semuanya jatuh ke barisan pertahanan, mengguncang barisan pertahanan terus-menerus. Guncangan yang hebat secara langsung mempengaruhi seluruh Demonic Bull Mountain. Beberapa binatang iblis dengan basis budidaya rendah yang tidak bisa terbang berdiri di tanah. Mereka terguncang hingga berguling ke kiri dan ke kanan. Melihat ini, Mao Kinying dan yang lainnya segera melancarkan serangan balik. Binatang iblis yang telah berubah menjadi bentuk manusia memfokuskan semua yuan iblis di tubuh mereka ke telapak tangan mereka, dan kemudian menuangkannya ke dalam susunan pertahanan. Binatang iblis lainnya yang belum bertransformasi juga menggunakan metode mereka sendiri untuk menuangkan yuan iblis mereka ke dalam barisan pertahanan. Seluruh prosesnya sangat cepat. Sebelum gelombang serangan kedua dari sekte iblis tiba, susunan pertahanan telah ditingkatkan beberapa level. Pada saat ini, Egotistical dan dua ahli grid ascension dari sekte iblis diam-diam menghilang pada saat yang bersamaan. Mereka naik ke langit dan melancarkan pertempuran sengit. Saat Egotistical dan yang lainnya pergi, gelombang serangan kedua dari sekte iblis tiba. Namun, kali ini, serangan itu bukan serangan sepihak. Sebaliknya, itu bertabrakan dengan serangan balik dari Demon Beast. Arai pertahanan tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang membumbung ke langit. Ketika senjata iblis dan berbagai teknik sekte iblis jatuh, itu memblokir mereka dengan kekuatan tirani yang tak tertandingi. Serangan sekte iblis diblokir di udara dalam sekejap. Sulit bagi mereka untuk mendarat di barisan pertahanan. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Pemandangan yang luar biasa ini membuat Grid Demon Monkey dan Grid Demon Kill Mark, yang masih berdiri di kehampaan, tampak tercengang. Kapan susunan pertahanan gunung sapi iblis menjadi begitu kuat? Ia sebenarnya mampu menahan kekuatan penuh pasukan sekte iblis. Formasi semacam ini hampir sama dengan susunan pertahanan sekte kelas 2. Saat mereka hendak menghancurkan barisan pertahanan, barisan pertahanan itu meledak dengan sendirinya. Kekuatan destruktif yang kuat langsung menyebar, menelan semua senjata dan teknik iblis sekte iblis. Menghindari. Meskipun Killermark mengingatkan mereka tepat waktu, kecepatan sekte iblis masih terlalu lambat. Mereka juga tertelan oleh ledakan barisan pertahanan. Bang bang bang. Ah. Tidak. Suara tubuh sekte iblis meledak dan teriakan enggan dari sekte iblis bergema di atas gunung sapi iblis. Pasukan sekte iblis yang awalnya tertib kini berada dalam kekacauan. Di bawah kekuatan ledakan susunan pertahanan, sekte iblis yang lebih dekat dengan susunan tersebut, selama budidaya mereka berada di bawah tahap transformasi iblis, semuanya terbunuh di tempat. Bahkan mereka yang berada di atas tahap transformasi iblis menderita berbagai tingkat cedera serius. Mereka yang lebih jauh keadaannya sedikit lebih baik, tetapi masih ada banyak korban jiwa. Ketika kekuatan ledakan menghilang, semua sekte iblis yang terluka segera mengeluarkan pil obat dan harta karun, berniat untuk pulih sesegera mungkin. Namun, bagaimana demon beast yang berhasil dalam satu serangan bisa memberi mereka kesempatan untuk pulih? Di bawah kepemimpinan Mokin Ying dan para ahli lainnya, mereka langsung melancarkan serangan balik. Bunuh semua sekte iblis ini dan hapus rasa malu kita sebelumnya. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan satupun sekte iblis pergi. Biarkan mereka tahu betapa kuatnya kami. Jika binatang iblis tidak menunjukkan kekuatan mereka, mereka benar-benar mengira kita mudah ditindas. Bunuh, bunuh, bunuh. Binatang iblis menyerbu pasukan sekte iblis dengan semangat tinggi. Sekte iblis yang tidak punya waktu untuk menyembuhkan harus menghentikan penyembuhan dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang iblis. Satu sisi penuh energi dan tidak terluka, sedangkan sisi lainnya penuh energi dan terluka parah. Dalam pertempuran, hidup dan mati diputuskan. Sekte iblis sekali lagi menderita banyak korban. Namun, reaksi sekte iblis juga sangat cepat. Tim yang terluka ringan dan tidak terluka di belakang bergegas ke depan dan bertarung dengan demon beast. Mereka menggantikan sekte iblis yang terluka parah dan membiarkan mereka memulihkan diri dari belakang. Karena jumlah pasukan sekte iblis awalnya melebihi jumlah binatang iblis, meskipun mereka menderita banyak kerugian, mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah. Mereka bisa bergantian memulihkan diri agar bisa bertarung lebih baik di pertarungan berikutnya. 588 Enam binatang iblis tahap akhir Dongsu mengepung setan besar mangi dan pembantaian setan besar. Sudah jelas betapa binatang iblis ini menghargai dan takut pada kedua iblis besar. Sosok Mokinying tiba-tiba muncul di samping Great Demon Carnage. Dia juga berada di tahap akhir Dongsu dan sebagai Saint Beast Inkilin Kuno, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Adapun lima binatang iblis lainnya, mereka semua berasal dari tempat berkumpulnya binatang iblis lainnya untuk memurnikan ki iblis. Sebelum datang ke sini, mereka sudah bersiap untuk melawan sekte iblis. Menghadapi enam binatang iblis, pembantaian setan besar dan setan besar mangi tenang dan tidak menganggap serius Mokinying dan yang lainnya. Sepertinya kamu memiliki kesadaran diri. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi kami dengan mengepung kami? Gelar Raja Iblis Agung tidak sia-sia. Itu dibuktikan dengan kekuatan bertarung. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepada kami, kami akan membiarkanmu merasakan kekuatan kami. Pembantaian setan besar berkata dengan dingin kepada Mokinying dan yang lainnya. Begitu suaranya turun, pedang iblis pembunuh muncul di tangannya. Lampu hijau mengelilingi pedang itu dan berdengung. Seni pembantaian tanpa diskriminasi. Teriak setan besar tanda pembantaian. Bila iblis di tangannya langsung melepaskan tiga lampu bilah yang mengejutkan, yang merobek tiga celah besar di ruang sekitarnya. Masing-masing lampu bilah berisiki pembantaian yang sangat kuat, yang menyerang Mokinying di sekitarnya. Melihat ini, ekspresi Mokinying dan yang lainnya berubah. Sembari memperkuat pertahanan, mereka juga melakukan serangan balik. Mereka semua menggunakan gerakan kuat mereka sendiri untuk menghadapi serangan itu. Mokinying memadatkan dua bola cahaya emas besar di tangannya. Dalam sekejap mata, mereka bergabung menjadi satu dan didorong keluar olehnya tanpa ragu-ragu. Bola cahaya emas segera berubah menjadi pedang iblis emas di kehampaan. Itu bertabrakan dengan cahaya pedang Big Demon Kill Mark dan menyebabkan ruang itu runtuh. Badai luar angkasa yang sangat dahsyat menyebar dan meluas hingga puluhan mil jauhnya. Di bawah serangan ini, tubuh Mokinying mundur tak terhitung jumlahnya tanpa terkendali. Auranya menjadi sangat kacau. Jelas sekali, dia terpengaruh oleh kekuatan pantulan di bursa tadi. Seni pembantaian tanpa diskriminasi, seni pembantaian tanpa diskriminasi, benar-benar sesuai dengan namanya. Pedang iblis di tangan pembantaian iblis besar juga pasti merupakan senjata iblis tingkat sembilan. Para iblis besar dari sekte iblis benar-benar tidak bisa diremehkan. Dalam hati Mokinying, dia memiliki pemahaman penuh tentang cara pembunuh iblis. Dia menjadi lebih berhati-hati. Seperti Mokinying, dua monster iblis lainnya yang mengepung pembantaian iblis besar juga terdorong mundur. Ketiganya tampak berwibawa dan mata mereka seperti obor. Saat Demon Carnate dan Mokinying dan yang lainnya bertarung, Great Demon Monkey juga menyerang tiga monster iblis yang mengepungnya. Setan besar Monkey memegang pedang iblisnya dan langsung menggunakan seni pedang pembantaian besar. Dengan satu tebasan pedangnya, pedang itu segera terbelah menjadi tiga garis cahaya pedang, yang masing-masing berisi maksud pedang pembantaian yang kuat. Hanya Great Demon Carnage Sword yang dilepaskan telah mengoyak ruang tersebut. Ketiga binatang iblis itu merasakan aura kematian dan tanpa sadar merasakan rasa takut di hati mereka. Untungnya, ketiga binatang iblis itu memiliki budidaya yang mendalam. Mereka segera menjalankan kultivasinya untuk menghilangkan rasa takut di hati mereka dan kemudian melancarkan serangan balik. Namun, serangan balik mereka berakhir dengan kegagalan seperti Mokin Ying dan yang lainnya. Di bawah serangan Great Demon Carnage Sword, bahkan tiga binatang iblis di tahap akhir Dongsu merasa sangat sulit untuk melawannya. Bagaimanapun juga, kekuatan ofensif Great Demon Carnage Sword tidak ada duanya di seluruh sekte iblis. Bahkan pembantaian setan besar, yang juga merupakan iblis besar, mengembangkan seni pembantaian tanpa diskriminasi, yang terkenal dengan kekuatan membunuh yang sombong. Dalam hal kekuatan ofensif, dia masih lebih lemah dari Great Demon Carnage Sword. Di bawah serangan dua iblis besar, enam binatang iblis semuanya terlempar ke belakang. Mereka menjadi sangat berhati-hati dan tidak menahan diri sama sekali. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan di tubuh mereka, berniat melawan dua iblis besar sampai mati dengan sekuat tenaga. Setelah hening beberapa saat, kedua belah pihak melancarkan serangan mereka pada saat yang bersamaan. Great Demon Carnage Sword memegang pedang iblis yang dikelilingi oleh lampu hijau dan menggunakan seni pembantaian tanpa pandang bulu. Dia dengan tegas memegang inisiatif tersebut. Mokin Ying dan yang lainnya hanya bisa menolak. Sangat sulit bagi mereka untuk mengambil inisiatif menyerang. Adapun Great Demon Monkey, dia masih menggunakan Great Demon Carnage Sword. Pedang iblisnya juga merupakan senjata iblis tingkat sembilan. Ditambah dengan pedang pembantaian iblis besar yang telah dia pegang sepenuhnya, ketiga binatang iblis itu tidak berani mendekat dan hanya bisa menyerang dari jarak jauh. Menyaksikan pertarungan antara Mokin Ying dan yang lainnya serta dua iblis besar, Luoping dan yang lainnya berdiri di gunung banteng iblis. Wajah mereka sangat serius. Mereka memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Great Demon. Luoping dan yang lainnya tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara sekte iblis dan binatang iblis. Oleh karena itu, ketika sekte iblis tidak mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, mereka terlalu malas untuk bergerak. Tampaknya inilah kekuatan sebenarnya dari para iblis besar. Ketika kita berada di domain budidaya, para iblis besar ditekan sampai batas tertentu karena tidak ada ki iblis. Oleh karena itu, kepala sekolah dari sekte kelas 1 hampir tidak bisa bersaing dengan para Great Demon. Jika berada di ruang iblis, bahkan jika kekuatan kepala sekolah dari sekte kelas 1 tidak ditekan, akan sangat sulit baginya untuk bertahan lama di tangan iblis besar. Ini cukup untuk menunjukkan betapa penting bagi iblis besar untuk menerima infus cahaya iblis dan mempraktikkan metode budidaya kanon dewa iblis surgawi. Luoping mengirimkan suaranya kepada Feng Yiming dan Niue, menceritakan kepada mereka analisisnya tentang kekuatan iblis besar. Ketika dua orang di sampingnya mendengar ini, mereka tidak percaya. Saudara Luo, apakah kamu bercanda? Apakah iblis besar itu benar-benar kuat? Kepala sekolah dari sekte kelas 1 di domain budidaya juga berada pada tahap akhir Dongsu. Mereka tidak berbeda dengan Great Demon. Bagaimana mereka bisa begitu lemah? Feng Yiming bertanya dengan heran. Dengar, enam monster iblis yang mengepung iblis besar tanda pembunuh dan iblis besar mangi semuanya berada di tahap akhir Dongsu. Terlebih lagi, tubuh monster iblis itu jauh lebih kuat daripada ras manusia. Mereka bahkan mewarisi kemampuan dewa. Tapi apakah hasilnya? Meskipun Senior Mo adalah binatang suci kuno, Tinta Kilin, dia masih berada dalam situasi yang buruk di bawah serangan iblis besar tanda pembunuh. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sama sekali. Menurutmu siapa yang lebih kuat di antara mereka? Kepala sekolah sekte kelas 1 dan Senior Mo. Luo Ping tidak langsung menjawab pertanyaan Feng Yiming. Sebaliknya, dia menggunakan binatang iblis sebagai referensi untuk dipahami sendiri oleh Feng Yiming dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata Luo Ping, Feng Yiming dan Ni Yue merenung sejenak dan mengangguk seolah mereka telah memahami sesuatu. Mereka akhirnya yakin akan kekuatan iblis besar itu. Saya benar-benar tidak tahu dari mana datangnya batu iblis surgawi di Gua Iblis Surgawi. Sungguh ajaib sehingga dapat meningkatkan kekuatan anggota sekte iblis tahap akhir Dongsu ke tingkat seperti itu. Ini seperti curang. Maka menurut situasi saat ini, tidak peduli berapa lama Senior Mo dan yang lainnya bisa bertahan, mereka pada akhirnya akan dikalahkan. Saya pikir mereka seharusnya memanggil leluhur binatang dari awal dan langsung membunuh sekte iblis. Mengapa mereka melakukannya? Harus melalui begitu banyak masalah. Feng Yiming merasa keberatan dengan tindakan binatang iblis itu. Karena mereka pada akhirnya akan dikalahkan, mereka mungkin juga memanggil leluhur binatang buas dan langsung membunuh semua anggota sekte iblis dengan kekuatan yang tak terhentikan. Menurut perkiraanku, memanggil leluhur binatang jelas bukan hal yang mudah. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, binatang iblis tidak akan mau melakukannya. Selain itu, setelah mengumpulkan begitu banyak kebencian, binatang iblis ini juga ingin melakukan pertempuran yang bagus dan secara pribadi merasakan kegembiraan membunuh sekte iblis. Luoping menebak. Mereka sudah sangat senang. Kamu membantu binatang iblis untuk merusak formasi pelindung besar gunung banteng iblis, menyebabkan formasi pelindung besar hancur sendiri. Hanya itu saja yang membunuh begitu banyak anggota sekte iblis. Binatang iblis itu pastilah sangat gembira. Niue mengirimkan suaranya dan senyuman muncul di wajahnya. Dia tampak sangat bahagia. Sekarang dia telah menjadi penguasa dari begitu banyak binatang iblis, selain fakta bahwa mereka berasal dari asal yang sama, dia secara alami berharap bahwa binatang iblis itu akan mampu membunuh lebih banyak anggota sekte iblis. Hei hei, itu hanya tipuan kecil. Ketika semua kekuatan alat formasi dikumpulkan di mata formasi alih-alih langsung melepaskannya ke mata formasi, begitu mata formasi tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu, ia akan melakukannya sendiri. Menghancurkan. Ini juga pertama kalinya aku mencobanya. Aku tidak menyangka akan menghasilkan kekuatan penghancur yang begitu kuat. Benar-benar membuatku takjub. Sepertinya aku bisa membiarkannya sebagai cadangan saat aku menyiapkan mata formasi di masa depan, cukup dalam hal. Luoping berkata sambil tersenyum. Metode ini dicatat dalam buku formasi yang diajarkan Yuan Tianxing kepadanya. Itu untuk mentransfer semua kekuatan alat formasi ke mata formasi, sehingga menyebabkan mata formasi menghancurkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan membunuh musuh. Cara ini umumnya digunakan ketika tidak ada jalan keluar, karena setelah mata formasi hancur sendiri, tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Satu-satunya cara adalah mengatur mata formasi lagi. Binatang iblis dari gunung banteng iblis siap bertarung sampai mati. Niu Zhuang tidak ragu-ragu menyerahkan gunung banteng iblis untuk memberikan pelajaran yang menyakitkan kepada sekte iblis. Itu sebabnya dia membiarkan Luoping menggunakan metode ini. Fakta membuktikan bahwa cara ini sangat berhasil. Setidaknya, itu membunuh begitu banyak sekte iblis pada awalnya. Itu bisa dianggap mengumpulkan minat terhadap binatang iblis. Oh, sepertinya mustahil bagi kita untuk menghindari hal ini. Sekte iblis sudah mengincar kita. Luoping tiba-tiba mengirimkan suaranya. Feng Yiming dan Ni Yue mendengar ini dan juga melihat sekelompok sekte iblis terbang ke arah mereka dalam kehampaan. Sekte iblis ini telah terluka dalam ledakan formasi penjaga gunung. Mereka sudah pulih dari luka-luka mereka. Dengan pandangan sekilas, mereka menemukan sosok Luoping dan dua lainnya. Baru setelah itu mereka bersiap untuk membunuh mereka. Melihat kelompok sekte iblis ini mendekat, ekspresi Luoping dan dua lainnya tetap sama. Meskipun ada lebih dari selusin dari mereka, budidaya tertinggi hanya berada di ranah transformasi iblis akhir. Mereka tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Sekte iblis langsung melancarkan serangan di kehampaan. Lebih dari selusin gerakan berbeda muncul pada saat yang sama, menembak ke arah Luoping dan dua lainnya secepat kilat. Melihat gerakan ini hendak mencapai mereka, dua seberkas cahaya melesat ke langit, langsung membubarkan serangan sekte iblis dan bergegas menuju kelompok sekte iblis. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari selusin anggota sekte iblis berubah menjadi debutan paperlawanan apapun di bawah serangan dua seberkas cahaya. Serangan yang begitu kejam dan sengit segera menarik perhatian sekte iblis lainnya. Beberapa anggota sekte iblis lainnya yang telah pulih dari luka mereka melihat ke arah posisi Luoping dan dua lainnya. Mereka melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan mereka. Pria itu memegang pedang di tangannya dan memiliki niat membunuh yang kuat. Tubuh wanita itu dikelilingi oleh sembilan warna cemerlang, dan auranya seperti pelangi. 589 Melihat keadaan trio Luoping, niat membunuh sekte iblis melonjak, tapi di saat yang sama, mereka juga sangat terkejut. Itu karena baru saja, hanya dua orang yang menyerang, namun mereka mampu membunuh selusin anggota sekte iblis dalam sekejap. Selain itu, ada dua ahli transformasi iblis tahap akhir di antara mereka. Kekuatan tempur yang sangat kuat ini jauh lebih kuat daripada budidaya yang ditunjukkan oleh mereka berdua. Hal ini sudah sangat membangkitkan minat sekte iblis. Adapun Luoping yang sangat riang dan mengipasi dirinya sendiri, sekte iblis memberikan perhatian khusus padanya. Dalam situasi pertempuran seperti itu, berani bersikap santai, entah ada yang salah dengan kepalanya, atau dia tidak takut. Jelas sekali, dari sudut pandang sekte iblis, Luoping jelas merupakan yang terakhir. Meskipun mereka tidak merasakan aura binatang iblis apapun dari tubuh Luoping, selama dia berasal dari faksi binatang iblis, mereka harus menangkap atau membunuhnya. Mengingat kekuatan trio Luoping, sekte iblis di kejauhan telah memutuskan untuk tidak menangkap mereka, tetapi langsung membunuh mereka. Jadi, setelah diskusi rahasia, keempat anggota sekte iblis terbang menuju kelompok Luoping. Kali ini, dari empat anggota sekte iblis yang berencana menyerang, tingkat kultivasi tertinggi berada di tahap pertengahan tahap kehidupan surgawi, dan ada dua di antaranya. Sudah cukup untuk melihat bahwa sekte iblis sangat mementingkan trio Luoping dan ingin membunuh mereka. Dua anggota sekte iblis yang tersisa berada pada tahap awal transformasi iblis. Keempatnya memiliki pembagian kerja yang jelas, dan sambil terbang langsung menemukan sasarannya masing-masing. Dua anggota sekte iblis tahap kehidupan surgawi tingkat menengah menggunakan indera iblis mereka untuk mengunci Luoping dan Niue, sementara dua anggota sekte iblis tahap awal secara bersamaan mengunci Feng Yiming. Mereka awalnya berpikir bahwa kekuatan semacam ini akan cukup untuk membunuh trio Luoping secara instan, tetapi ketika empat anggota sekte iblis menyerang, mereka semua sangat terkejut, tidak dapat mempercayainya. Anggota sekte iblis yang ingin menyerang Luoping baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba memeluk kepalanya dan berguling-guling di kehampaan. Dia terus meratap, seolah laut kesadarannya mengalami serangan serius. Meskipun sekte iblis yang menyerang Niue tidak menahan kepala dan meratap kesakitan, penderitaan mereka juga tidak berkurang. Seluruh tubuh sekte iblis terjerat erat oleh cahaya sembilan warna, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Di bawah serangan cahaya sembilan warna, tubuh sekte iblis dimakan sedikit demi sedikit tanpa perlawanan apapun. Setelah beberapa perjuangan, tubuh sekte iblis langsung dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh kecemerlangan sembilan warna. Di sisi lain, Feng Yiming menampilkan keterampilan pedang gemetar surga gaya ke-sembilan, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bahkan jika dia menghadapi pengepungan dua ahli sekte iblis perubahan iblis tahap awal, dia masih bisa dengan mudah menghadapi mereka. Di bawah serangan kuat dari maksud pedang gemetar surga, dua ahli sekte iblis perubahan iblis tahap awal sebenarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak awal. Mereka hanya bisa menangkis dan tidak punya cara untuk melakukan serangan balik. Setelah selusin putaran pertukaran, Feng Yiming secara langsung mengakhiri kehidupan dua ahli sekte iblis dengan keterampilan pedang gemetar surga. Seluruh proses tidak membuang banyak waktu sama sekali. Kali ini, para ahli sekte iblis didekatnya benar-benar tercengang. Dalam waktu singkat, trio Luoping sekali lagi menghadapi lawan mereka. Selain itu, mereka semua bertarung di atas level mereka, membunuh ahli sekte iblis yang seluruh wilayahnya lebih tinggi dari mereka. Kekuatan mengerikan seperti itu sebanding dengan kejeniusan para ahli sekte iblis kelas 1. Jenius budidaya seperti itu sebenarnya berdiri di kam binatang iblis. Sekte iblis secara alami tidak bisa membiarkan mereka terus hidup. Saya pikir lebih baik kita bertiga mengambil tindakan dan menangani ketiga orang itu. Di dalam sekte iblis, ahli tahap kehidupan surgawi tahap akhir berkata kepada seorang pria dan wanita di sampingnya. Dua orang di sampingnya juga merupakan ahli tahap kehidupan surgawi tahap akhir. Meskipun basis budidaya mereka tinggi, karena mereka menyerang dari depan, mereka masih terluka oleh ledakan formasi pelindung. Mereka awalnya berencana mencari binatang iblis dengan basis budidaya yang sama tinggi untuk mengambil tindakan. Namun setelah mengamati beberapa saat, mereka menemukan bahwa trio Luoping sangat kuat. Karena itu, mereka berubah pikiran dan memutuskan untuk mengambil tindakan untuk membunuh trio Luoping. Mari kita dengarkan kakak senior. Ayo bunuh ketiga orang ini dulu, lalu lanjutkan mencari lawan lainnya. Kata wanita dari sekte iblis. Ternyata, ketiganya sebenarnya berasal dari sekte yang sama. Ketiganya langsung mencapai kesepakatan dan terbang menuju lokasi Luoping. Ketika para ahli sekte iblis melihat mereka bertiga mengambil tindakan, mereka semua menunjukkan senyuman kejam. Mereka memandang trio Luoping seolah-olah sedang melihat orang mati. Seolah-olah mereka telah menentukan nasib trio Luoping. Tiga ahli tahap kehidupan surgawi tahap akhir. Ini agak merepotkan. Saudara Feng tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Tampaknya hanya kita berdua yang bisa menghadapinya. Dua lawan tiga masih agak sulit. Tapi jika mereka ingin membunuh kita, itu tidak akan mudah. Karena itu masalahnya, kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertarung dengan bebas. Kita akan menyatu dan bertransformasi dengan sempurna sejumlah besar ki iblis murni yang kami serap beberapa hari terakhir ini. Luoping melihat ketiga binatang iblis yang mendekat dan segera mengirimkan suaranya ke Feng Yiming dan Niue. Hanya dia dan Niue yang bisa menghadapi ahli tahap kehidupan surgawi tahap akhir. Meskipun tingkat kultifasi Niue lebih tinggi daripada Luoping, kekuatan bertarungnya tidak lebih kuat dari Luoping. Oleh karena itu, dia tidak bisa bertarung satu lawan dua. Dia hanya bisa bergandengan tangan dengan Luoping dan bertarung dua lawan tiga. Dalam beberapa hari terakhir, Luoping telah menyerap banyak ki iblis murni dari ahli binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia membiarkan Niue dan Feng Yiming menyerap banyak hal. Itulah sebabnya Feng Yiming dapat dengan mudah membunuh dua iblis transformasi iblis tahap awal. Namun, ki iblis murni ini berasal dari berbagai ahli binatang iblis. Energinya sangat heterogen. Sulit bagi mereka untuk menggabungkannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Jika tidak, kekuatan mereka akan semakin meningkat. Pada saat ini, Luoping berencana memanfaatkan pertempuran dengan tiga binatang iblis untuk menggabungkan ki iblis heterogen di tubuhnya bersama-sama. Mendengar perkataan Luoping, Feng Yiming segera mundur beberapa langkah dan berdiri di belakang Luoping dan Niue. Dia diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus bekerja lebih keras dalam kultivasinya dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Luoping dan Niue maju selangkah. Wajah mereka menunjukkan ekspresi bermartabat. Pada saat ini, ketiga binatang iblis juga berhenti di depan mereka. Apa? Kamu ingin bertarung dua lawan tiga? Hahaha, kamu sungguh sombong. Namun, kami bertiga bersaudara selalu maju dan mundur bersama. Karena Anda telah memilih taktik seperti itu, kami akan memuaskan Anda. Setelah berhadapan dengan kalian berdua, bocah di belakang kalian itu juga akan mati. Hanya saja kalian berdua akan mati lebih cepat. Hahaha. Pemimpin binatang iblis tertawa terbahak-bahak pada Luoping dan Niue. Dia sepertinya mengejek Luoping dan Niue karena melebih-lebihkan kekuatan dan kesombongan mereka. Dia juga sepertinya, memberi selamat, kepada Luoping dan Niue atas kematian mereka sebelumnya. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Cepatlah datang dan mati. Kalimat pendek Luoping menyebabkan wajah ketiga binatang iblis berubah secara tiba-tiba. Aura mereka yang mengesankan tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Jari Dewa Kematian. Ketiga iblis jahat itu berteriak serempak dan melancarkan serangan yang sama persis. Ki tiga jari ditembakkan dari tangan ketiga binatang iblis. Dalam kehampaan, mereka langsung terpecah menjadi ribuan jari Ki, menyelimuti seluruh ruang di depan Luoping dan Niue. Dingin, kematian, kehancuran. Luoping dan Niue merasakan aura yang tidak biasa dan sangat berbahaya dari ribuan Ki Fingers. Mereka tahu bahwa serangan yang dilancarkan oleh ketiga binatang iblis itu pasti tidak mudah untuk diatasi. Keduanya dengan cepat melakukan serangan balik. Di tubuh Niue, cahaya sembilan warna beredar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, sembilan lapisan persona pertahanan yang tidak bisa dihancurkan terbentuk, membungkus tubuhnya dengan erat. Pada saat yang sama, baju besi umu muncul di tubuh Niue, membuatnya terlihat seperti Dewi Surga, cukup heroik dan mendominasi. Armor mengkilap api umu ini adalah armor pertempuran alat roh peringkat ke sembilan. Niue jarang menggunakannya sejak dia mendapatkannya. Kali ini, jika bukan karena serangan lawan terlalu kuat, dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Dengan perlindungan armor mengkilap api umu dan cahaya ilahi sembilan warna, Niue percaya bahwa meskipun serangan ketiga binatang iblis kuat, akan sulit untuk menembus pertahanannya. Di saat yang sama, Niue secara alami tidak lupa menyerang lawan. Dia tiba-tiba bertepuk tangan, dan energi elemen iblis langsung terkondensasi menjadi enam pilar cahaya yang kuat, menyerang tiga binatang iblis di seberangnya. Enam pilar cahaya bergerak melalui kehampaan dan bertabrakan dengan jariki yang dilepaskan oleh tiga binatang iblis. Suara tabrakan dan gesekan yang keras terdengar, menyebabkan ruang menjadi terdistorsi dan bergetar parah. Meskipun kecepatan enam pilar cahaya sangat melambat di bawah penghalang jariki, mereka masih melaju ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan, membuka saluran luar angkasa yang besar di tengah ribuan jariki. Di sisi lain, tubuh Luoping mengeluarkan cahaya merah dan biru. Cahaya ilahi roh api dan cahaya ilahi roh air membentuk lapisan pertahanan yang kuat. Selain itu, cahaya ilahi cendana telah dikembangkan hingga tingkat ketujuh, sehingga kekuatan fisiknya sudah sangat kuat. Berbeda dari cara Ni Yue memilih untuk bertarung, Luoping tidak menambahkan pertahanan lain, karena dia ingin mengadopsi metode serangan balik yang kuat, mengandalkan serangan yang kuat untuk mempersulit jariki dari tiga binatang iblis untuk menghubunginya. Dengan kilatan cahaya di tangannya, kapak ilahi es berkobar muncul dalam sekejap. Luoping memegang kapak ilahi tanpa ragu-ragu, dan menebas ruang di depannya tiga kali berturut-turut. Ketiga sumbu tersebut muncul hampir pada waktu yang bersamaan, dan setiap kali sumbu tersebut ditebas, dua sumbu yang kuat, satu merah dan satu biru, muncul. Sebanyak enam kapak menyerang tiga binatang iblis di sisi berlawanan. Superposisi kekuatan panas ekstrim dan dingin ekstrim menyebabkan lorong luar angkasa besar muncul di kehampaan, menelan semua jariki di sekitarnya. Meski begitu, masih ada Kiffingers yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas di depan Luoping. Melihat jariki ini hendak mengenai tubuhnya, ruang di depan Luoping tiba-tiba berubah dengan hebat. Sebagian besar Kiffingers mengubah arah serangan mereka dan ditelan oleh ruang yang terdistorsi, menghilang tanpa jejak. Hanya sebagian kecil dari Kiffingers yang tersisa menyerang Luoping. Dia berpikir bahwa bagian kecil dari jariki ini tidak akan terlalu mematikan, tetapi ketika jariki ini benar-benar mengenai tubuh Luoping, dia benar-benar merasakan serangan kuat dari tiga binatang iblis. Meskipun jariki tidak dapat menembus tubuhnya dengan perlindungan cahaya ilahi roh api dan cahaya ilahi roh air, kekuatan kuat yang terkandung dalam jariki sebenarnya mendorongnya mundur beberapa langkah. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jariki ini dipenuhi dengan aura dingin dan mematikan. Anehnya, aura ini tidak asing baginya, dan itu membuatnya teringat pada seseorang. Han Yinger, Istana Dewa Kematian Mungkinkah ketiga binatang iblis ini berasal dari Istana Dewa Kematian? 590 Meskipun Luoping baru bertemu Han Yinger dua kali di sekitar Istana Pembantaian Sein dan Gua Iblis Surgawi, dia tidak akan pernah melupakan aura di tubuhnya. Teknik jari yang ditampilkan oleh ketiga iblis itu disebut Jari Dewa Kematian. Selain itu, aura di dalam jari ki persis sama dengan aura yang dipancarkan dari tubuh Han Yinger. Oleh karena itu, Luoping menilai bahwa ketiga iblis itu seharusnya adalah ahli dari Istana Dewa Kematian. Ketika Luoping didorong mundur, Ni Yue juga didorong mundur. Karena pertahanan Ni Yue lebih ketat lagi, dia juga tidak terluka. Pada saat ini, Luoping dan Li Sang sama-sama melihat kesisi berlawanan dengan ekspresi serius dan suram. Meskipun mereka telah menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, itu tidak menimbulkan hambatan apapun bagi ketiga iblis itu. Meskipun ketiga iblis itu terkejut dengan serangan Ni Yue dan Luoping, mereka tidak mengambil hati. Ketika enam pilar cahaya dan enam lampu kapak mendekati mereka, mereka mendengus dingin dan tiba-tiba mengeluarkan cahaya abu-abu dari tubuh mereka. Cahaya abu-abu di tubuh mereka terhubung dan membentuk batas pertahanan yang tebal. Ketika serangan Luoping dan Li Sang-ger mendarat di sana, batas pertahanannya tidak goyah atau berubah sedikitpun. Ketika Luoping dan Ni Yue melihat serangan mereka dengan mudah dinetralkan, mereka cukup terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Bagaimanapun, mereka sangat percaya diri dengan kekuatan bertarung mereka sendiri. Menurut mereka, meskipun ketiga iblis itu bisa menetralisir serangan mereka, itu tidak akan semudah sekarang. Bagaimanapun, lampu kapak Luoping dilepaskan dengan bantuan Li Fire Essence dan Kui Water Essence, dan pilar cahaya Ni Yue juga diresapi dengan kekuatan ekstrim Yin. Pada saat ini, Luoping dan Ni Yue sama-sama melihat cahaya abu-abu yang dilepaskan oleh ketiga iblis itu. Mereka bisa merasakan bahwa kik kematian yang terkandung dalam cahaya abu-abu telah mencapai tahap yang mengerikan. Dua senjata iblis kelas 9, satu untuk menyerang dan satu lagi untuk bertahan. Aku tidak menyangka kalian berdua semut akan memiliki senjata bermutu tinggi. Sungguh sia-sia. Saya harus mengatakan bahwa serangan Anda memang kuat. Tapi bagi kami, itu hanya permainan anak-anak. Anda bisa menghindari serangan pertama kami, tapi saya tidak bisa menghindarinya untuk kedua kalinya. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Istana Dewa Kematian, Kemarahan Dewa Kematian. Pemimpin iblis sangat tergoda dengan senjata spiritual kelas 9 yang digunakan oleh Luoping dan Niue. Dia sudah memutuskan untuk mengambilnya sendiri. Adapun kekuatan Luoping dan Niue, dia masih sangat meremehkan. Meskipun Luoping telah memblokir serangan mereka, itu hanya karena mereka tidak menyangka Luoping dan Niue akan memiliki senjata seperti itu. Selanjutnya, selama mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, Luoping dan Niue pasti tidak akan mampu melawan. Kematian hanya akan terjadi dalam sekejap. Dari perkataan iblis, Luoping membenarkan tebakannya. Dia tahu bahwa ketiga iblis ini memang ahli Istana Dewa Kematian. Selain itu, dia juga memahami bahwa pihak lain akan melancarkan serangan yang lebih ganas selanjutnya. Hati-hati, pertahankan dengan seluruh kekuatanmu dan cari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Luoping diam-diam mengingatkan Niue. Jangan khawatir, mereka tidak akan menyakitiku semudah itu. Kamu juga harus berhati-hati. Jawab Yue. Saat mereka berdua berkomunikasi, ketiga iblis jahat itu bergerak sekali. Cahaya abu-abu di tubuh mereka membubung ke udara dan langsung berubah menjadi kepala raksasa yang tampak ganas dan jahat di udara. Kemarahan Dewa Kematian. Segera setelah ketiga iblis itu selesai berbicara, kepala raksasa di void bergegas menuju Luoping dan Niue. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan langsung mengeluarkan api besar, langsung membakar ruang di depannya dan menyebar dengan cepat ke arah Luoping dan Niue. Pada saat yang sama ketika kepala raksasa itu menyerang, Luoping dan Niue menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah tertutup sepenuhnya. Mereka tidak punya kesempatan untuk menghindar sama sekali dan hanya bisa memilih untuk menyerang secara langsung. Merasakan kikematian yang kuat yang terkandung di kepala raksasa itu, Luoping dan Niue tidak berani diganggu sedikitpun. Mereka sudah menyiapkan pertahanan yang memadai. Niue memadatkan penghalang pertahanan dengan bantuan kekuatan Yin ekstrim di atas pertahanan aslinya. Adapun Luoping, dalam cahaya merah dan biru, lapisan petircian yang terus berkedip muncul, menutupi seluruh tubuhnya. Pada awalnya, Luoping sedikit khawatir apakah dia bisa menahan serangan ketiga roh jahat itu. Namun, ketika dia melihat kepala raksasa itu membuka mulutnya dan memuntahkan bola api, dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja kali ini. Huh, memainkan serangan api di depanku hanya melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kalau begitu jangan salahkan aku. Luoping memperlihatkan sedikit senyuman jahat. Dia telah menyempurnakan esensi api, jadi pada dasarnya, dia memiliki kekuatan untuk menekan semua api. Selama budidaya lawan tidak cukup kuat untuk mencapai ketinggian yang berada di luar jangkauannya, api lawan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Pada saat ini, tubuh Luoping mengeluarkan aura tirani yang meremehkan dunia. Ditambah dengan senyuman jahat di wajahnya, justru membuat ketiga iblis itu merasakan rasa tidak nyaman. Apakah dia sengaja membuat kita bingung? Atau apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menolak? Ketiga iblis itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mengandalkan kepercayaan diri mereka pada serangan mereka sendiri, mereka masih terlihat sangat tenang. Dalam sekejap mata, api yang dimuntahkan oleh kepala raksasa itu telah berubah menjadi lautan api, menenggelamkan sosok Luoping dan Ni Yue sepenuhnya. Dari luar, mustahil melihat situasi di dalam. Berdiri di belakang, Feng Yiming melihat Luoping dan Ni Yue tenggelam dalam lautan api. Meskipun dia sangat yakin dengan kemampuan dan kekuatan Luoping dan Ni Yue, dia masih sedikit khawatir. Lagipula, yang menyerang sekarang adalah tiga iblis di alam kehidupan surga tahap akhir. Luoping tidak bisa mengungkap gerbang surga yang mendalam, jadi akan sulit baginya untuk menahan invasi lautan api. Tiga iblis di seberang melihat Luoping dan Ni Yue tenggelam di lautan api tanpa perlawanan apapun. Meski mereka agak bingung, mereka tetap memperlihatkan senyuman kejam. Begitu terperangkap di lautan api, bahkan iblis yang setingkat dengan mereka pun akan kesulitan untuk melarikan diri, apalagi dua bocah nakal yang hanya berada di alam transformasi iblis. Kepala raksasa di langit dibentuk oleh tiga iblis jahat menggunakan aura Dewa Kematian yang mereka kembangkan. Api yang dimuntahkan oleh kepala raksasa itu adalah api unik dari Istana Dewa Kematian, Api Dewa Kematian. Saat ketiga iblis sedang menunggu api Dewa Kematian untuk membakar Luoping dan Ni Yue, perubahan tak terduga terjadi pada posisi lautan api, menyebabkan mereka sangat terkejut. Lautan api yang awalnya sangat besar menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu singkat, ukurannya telah menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya. Ketiga iblis itu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi sambil berpikir, kepala raksasa di kehampaan itu sekali lagi membuka mulutnya. Kekuatan hisap yang kuat menyembur keluar seperti tornado, menyedot seluruh lautan api. Lautan api dengan cepat mendekati kepala raksasa itu, dan volumenya terus menyusut. Saat hendak ditelan oleh mulut kepala raksasa itu, sambaran petir tiba-tiba terlepas dari lautan api. Lei Duang menghilang dalam sekejap, dan kemudian sisa api ditelan oleh kepala raksasa itu. Namun, saat ini, wanita di antara tiga iblis dikejauhan berteriak ketakutan. Apa? Mereka benar-benar kabur. Wajah wanita jahat itu, yang awalnya cukup ganas, menjadi semakin jahat saat dia berteriak ketakutan. Dalam persepsi mereka, kepala raksasa itu tidak berisi sosok Luo Ping dan Ni Yue. Dengan kata lain, kepala raksasa itu tidak menelannya sama sekali. Seharusnya itu adalah pelarian petir. Kata pemimpin iblis. Saat dia selesai berbicara, tidak jauh dari kepala raksasa itu, Lei Duang melintas, dan sosok Luo Ping dan Ni Yue muncul kembali. Melirik ke arah ketiga iblis dikejauhan, Luo Ping memperlihatkan senyuman tipis dan berkata, Kemampuanmu hanya biasa-biasa saja. Kamu pikir kamu bisa menghadapi kami hanya dengan api. Kamu terlalu sombong. Aku baru saja menyerap sebagian apimu. Siapa tahu, aku mungkin akan mulai menyempurnakan bayi iblismu selanjutnya. Aku tidak tahu apa arti lain yang kalian bertiga miliki, tapi jangan mempermalukan istana dewa kematian. Nada suara Luo Ping dipenuhi dengan provokasi yang kuat. Dia tidak hanya membenci serangan ketiga iblis tersebut, tetapi dia juga secara belak-belakan mengatakan bahwa dia ingin menyempurnakan bayi iblis mereka. Tentu saja hal ini membuat mereka marah. Namun, ketika ketiga iblis itu mendengar kata-kata Luo Ping, mereka tidak menunjukkan kemarahan apapun. Sebaliknya, mereka mengungkapkan senyuman di saat yang sama, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali dengan kata-kata Luo Ping. Provokasi, Anda ingin membuat kami kehilangan ketenangan dan penilaian rasional. Meskipun itu ide yang bagus, tidak ada gunanya melawan kami. Kamu sebenarnya bisa menyerap api dewa kematian kami. Ini pertama kalinya kami melihat cara seperti itu. Sepertinya keberuntunganmu memang sangat bagus. Kamu seharusnya puas karena kami membiarkanmu hidup begitu lama. Selanjutnya, kamu tidak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Pemimpin iblis secara langsung menunjukkan niat Luo Ping. Provokasi tidak ada gunanya melawan mereka. Para iblis mengaitkan kemampuan Luo Ping dan Niue untuk memblokir serangan mereka dua kali karena keberuntungan. Mereka ingin memastikan bahwa kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Begitu iblis selesai berbicara, aura Luo Ping dan Niue tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dalam sekejap mata, mereka mencapai kondisi puncaknya dan terus meningkat. Setelah beberapa serangan terus-menerus, aura mereka akhirnya berhasil menembus belenggu dan mencapai tingkat yang baru. Dibandingkan sebelumnya, itu lebih dari sekedar sedikit lebih kuat. Keduanya berhasil menerobos. Ketiga iblis itu tidak dapat mempercayainya. Dilihat dari keadaan Luo Ping dan Niue saat ini, terlihat jelas bahwa budidaya mereka telah maju. Terlebih lagi, setelah kemajuan, aura mereka meningkat pesat. View, akhirnya kita berhasil maju. Selamat, Big Ni. Luo Ping merasakan kondisinya saat ini dan segera memberi selamat kepada Niue. Saya masih harus berterima kasih. Kalau tidak, saya tidak akan bisa maju secepat itu.